Mereka telah ditipu. Saat itu, ekspresi Wang Chen dan Bai Bing berubah. Apa yang sedang terjadi? Mendengar seruan Wang Chen dan Bai Bing, Bai Kang Ning tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah mereka berdua melihat sesuatu? Ekspresi Bai Kang Ning tiba-tiba menjadi serius. Kami telah ditipu. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh iblis. Saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi sedikit cemas. Penonton melihat permainan lebih jelas daripada penonton. Itu benar. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut sebagai pengamat. Oleh karena itu, ia akan dapat melihat berbagai hal dengan lebih jelas dalam banyak aspek. Karena ada begitu banyak talenta muda di dunia iblis, mengapa mereka belum muncul? Zantian Lei sangat kuat, namun setan-setan itu bukannya tidak terkalahkan. Tapi sekarang, iblis-iblis itu tidak bergerak. Apakah mereka benar-benar memiliki kepercayaan diri sebesar itu? Tidak, tentu saja tidak. Setan itu kuat, tetapi bakat yang ditunjukkan Zantian Lei bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Bahkan di antara para iblis, hanya ada sedikit pemuda seperti Zantian Lei di generasi muda. Dia telah memahami empat dari lima elemen. Di usia yang sangat muda, dia telah memasuki tahap akhir alam matahari murni. Bakat semacam ini bahkan membuat Wang Chen terkesiap. Mungkinkah ada seseorang dari generasi muda ras iblis yang yakin bisa mengalahkan Zantian Lei? Sulit untuk mengatakannya. Karena itu yang terjadi, para iblis belum bergerak. Itu sudah sangat bermasalah. Bagaimana kita bisa ditipu? Mungkinkah? Mendengar perkataan Wang Chen lagi dan melihat ekspresi serius Wang Chen, Baikang Ning mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Ini adalah jebakan setan, seratus kemenangan berturut-turut dan pembukaan jalan abadi. Meskipun jalan keabadian adalah tempat yang ingin dimasuki semua orang, jalan keabadian adalah tempat yang ingin dimasuki semua orang. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat bahaya dan situasi di dalamnya. Semua ini hanyalah legenda. Bukan karena mereka tidak bisa menghentikan Zantian Lei. Jika para pilihan surga teratas itu muncul, seperti tiga generasi muda terkuat dari klan iblis yang disebutkan oleh Baibing. Keterampilan mereka mungkin tidak kalah dengan Zantian Lei. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka, jika mereka bertiga bergabung dan bergantian melawannya, apakah mereka tidak akan mampu mengalahkan Zantian Lei? Mereka tidak melakukannya karena mereka punya konspirasi. Mereka ingin Zantian Lei memasuki jalan abadi. Jika jalan abadi hanyalah jebakan, maka Zantian Lei pasti akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalamnya. Kemudian, mereka punya cara untuk menghadapinya. Bahkan jika jalan keabadian benar-benar ada, lalu kenapa? Zantian Lei hanyalah batu loncatan bagi ras iblis. Jalan abadi bisa dibuka oleh Zantian Lei. Tentu saja, orang-orangnya juga bisa membukanya. Terlebih lagi, jika mereka mengusir Zantian Lei terlebih dahulu, keajaiban mereka tidak akan memiliki lawan yang tersisa. Mereka semua bisa dengan mudah memasuki jalan keabadian. Terlebih lagi, ketika Zantian Lei memasuki jalan abadi, generasi tua dari ras iblis tidak melakukan apapun. Mungkinkah jika generasi muda ras iblis memasuki jalan abadi, benua Tian Suan akan menghentikan mereka. Mereka akan mendapat manfaat lebih banyak lagi. Oleh karena itu, mengapa mereka harus bertarung sampai mati dengan Zantian Lei sekarang? Lebih penting lagi, ada satu hal lagi. Itu adalah. Begitu jalan keabadian muncul, jalur ruang waktu akan terbuka, dan pertempuran kacau akan dimulai. Jika Zantian Lei memasuki jalan abadi, benua Tian Suan akan kehilangan satu keajaiban. Ketika dao surgawi ruang dan waktu terbuka, pertempuran kacau akan dimulai. Ras iblis akan bertarung demi jalur ruang waktu, dan mereka akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Paling tidak, Zantian Lei tidak akan bisa kembali ke benua Tian Suan. Ras iblis akan memiliki satu lawan yang tidak terlalu menakutkan di masa depan. Faktanya, Wang Chen memikirkan ide yang menakutkan. Jalan keabadian dan dunia baru hanyalah ilusi. Bahkan generasi muda terbaik dari ras iblis pun tidak berniat untuk masuk. Target mereka adalah seluruh benua Tian Suan. Jika itu masalahnya, kepergian Zantian Lei hanya akan bermanfaat bagi ras iblis. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Generasi muda ras iblis memiliki begitu banyak seniman bela diri yang kuat. Jika keajaiban ini diizinkan memasuki benua Tian Suan, benua Tian Suan akan berada dalam bahaya di masa depan. Ras iblis ini punya rencana bagus. Mereka sepertinya berusaha sekuat tenaga kali ini. Ses! Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, Bai Kang Ning menghirup udara dingin. Mendengar perkataan Wang Chen, Bai Kang Ning berkeringat dingin. Apa yang dikatakan Wang Chen memang benar. Berengsek! Para bestart ini, ras iblis benar-benar tidak tahu malu. Setelah itu, Bai Kang Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak, aku ingin Zantian Lei mengaku kalah. Aku tidak bisa membiarkan ras iblis mengambil jalannya sendiri. Lalu, Bai Kang Ning menjadi gelisah. Saat dia berbicara, dia bergegas menuju Gadfin Arena. Tidak perlu, sudah terlambat. Namun, saat Bai Kang Ning bergegas keluar, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Bai Kang Ning, kembalilah. Bai Bing yang berada di samping menarik Bai Kang Ning kembali. Kalian! Setelah ditarik kembali oleh Bai Bing dan mendengar perkataan Wang Chen dan Bai Bing, ekspresi Bai Kang Ning menjadi jelek. Dia memandang Wang Chen dan Bai Bing dengan cemas. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda akan menyaksikan ras iblis mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mereka punya cara mereka sendiri. Sekarang, meskipun kamu pergi, itu akan sia-sia. Kita bisa melihat ini. Ada begitu banyak seniman bela diri yang kuat di benua Tian Suan. Berapa banyak dari mereka yang pintar? Bagaimana mungkin mereka tidak melihat ini? Zantian Lei itu adalah iblis yang menentang surga. Dia sangat berbakat. Tapi dia bukan orang yang tidak punya otak. Sebaliknya, dia sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Bai Bing menghela nafas dan berkata dengan lembut. Maksud Anda? Perkataan Bai Bing membuat Bai Kang Ning terdiam. Dia tidak tahu apa yang Bai Bing coba lakukan dengan mengucapkan kata-kata itu. Menurut Bai Bing, banyak orang di sini yang tahu ini jebakan. Bahkan Zantian Lei pun tahu. Tapi kenapa? Zantian Lei tidak berkelahi. Sepertinya keluarga Zant sudah siap. Benua Tian Suan lemah. Kami membutuhkan seseorang untuk mengejutkan semua orang. Dan Zantian Lei juga mengejar jalur kenaikan abadi. Karena itu, Zantian Lei harus melangkah maju. Meskipun dia tahu ini jebakan, dia harus melangkah maju. Hanya dengan begitu kita dapat meningkatkan moral Benua Tian Suan dan menekan ras iblis. Selain itu, mungkin ada lebih dari yang terlihat. Mata Bai Bing berkilat saat dia mengatakan ini dengan ekspresi yang rumit. Zantian Lei tahu ini jebakan, tapi dia melangkah maju. Hal itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat ini, generasi tua dari Benua Tian Suan dan ras iblis tidak melangkah maju. Mereka membiarkan generasi muda untuk berperang. Ini sangat jitu. Berengsek. Mendengar ini, Bai Kang Ning menjadi tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Suasana dia olah seketika menjadi aneh. Saat ini, melihat Zantian Lei di arena, Wang Chen tiba-tiba merasa sulit bernapas. Emosinya sangat rumit. Meskipun dia tahu itu jebakan, dia tetap melangkah ke arena. Pria ini, apa sebenarnya yang dia rasakan saat ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. Aku akan melawanmu. Di tengah keheningan, pemuda lain dari Diman Race akhirnya bergegas ke arena. Memang benar, seperti yang diharapkan Wang Chen dan Bai Bing. Ini bukanlah salah satu seniman bela diri muda terkuat di dunia iblis. Meskipun orang ini memiliki ketenaran, dia masih kurang dibandingkan dengan tiga orang lainnya. Pertempuran segera dimulai. Bagaimana orang ini bisa menjadi tandingan Zantian Lei? Dari awal hingga akhir, Zantian Lei lebih unggul. Ledakan. Gemuruh yang memekakkan telinga mengguncang seluruh arena. Setelah bertukar puluhan pukulan, pemuda dari ras iblis itu terbunuh di tempat. Hanya ini yang bisa dilakukan Zantian Lei. Setiap orang yang dia bunuh berarti berkurangnya satu lawan bagi benua Tian Suan. Setelah seratus pertempuran, Zantian Lei membunuh 37 orang dan melukai 46 orang. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Semuanya. Saat pemuda dari ras iblis ini terbunuh, terjadi keributan. Seratus kemenangan berturut-turut. Ya Tuhan, orang pertama yang memenangkan seratus kemenangan berturut-turut telah muncul. Zantian Lei benar-benar tak tertandingi. Siapa generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Kekuatannya bahkan belum sepenuhnya keluar. Seberapa kuat garis keturunan keluarga San. Dan kekuatan garis keturunannya belum muncul. Melihat Zantian Lei mencapai seratus kemenangan berturut-turut, mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi menjadi gempar. Jelas sekali, Wang Chen bisa merasakannya. Banyak ahli dari generasi tua memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, dan ekspresi mereka suram. Yang terbaik dari generasi muda, seratus kemenangan berturut-turut. Zantian Lei akan pergi. Memikirkan pengorbanan Zantian Lei, orang-orang ini terdiam. Bas! Dan dalam situasi yang sangat berbeda ini, ketika seratus kemenangan berturut-turut telah diselesaikan, arena mulai berguncang. Pada saat ini, pola padat di sekitar arena tampak dipenuhi energi dan mulai bergetar. Cahaya kemasan menyala. Setelah itu, cahaya kemasan kedua dan ketiga muncul. Dalam sekejap mata, seluruh arena ditutupi cahaya kemasan. Ada getaran di kehampaan. Wuss! Angin menderu-deru. Di tengah aura yang begitu menakutkan, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa sebuah pintu masuk perlahan muncul di kehampaan. Jauh di dalam pintu masuk, ada jejak kiro abadi yang membuat semua orang merasa segar. Jalan abadi. Itu adalah pintu masuk ke jalan abadi. Ya Tuhan, Zantian Lei. Apakah dia akan melangkah ke jalan abadi? Dunia yang benar-benar baru, Zantian Lei. Melihat pintu masuk ini muncul, semua orang menjadi gempar dan menjadi gila. Jalan abadi yang legendaris kini ada tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Haha, jalan abadi, aku akan menempuhnya. Faktanya, di antara para iblis, beberapa pemuda benar-benar iri. Mereka tidak mengetahui rencana generasi iblis yang lebih tua. Oleh karena itu, jalan abadi ini masih merupakan godaan yang tak terbayangkan bagi mereka. Dan karena itu, sesosok tubuh muncul dan bergegas keluar. Dia sebenarnya ingin bergegas ke jalan abadi, untuk memanfaatkan peluang Zantian Lei. Menghadapi pemandangan seperti itu, Zantian Lei, yang diliputi cahaya kemasan, mengungkapkan senyuman dingin. Dia tidak menghentikannya sama sekali. Dia hanya menonton dengan dingin. Ledakan. Saat iblis laki-laki ini hendak bergegas ke pintu masuk, suara gemuruh guntur tiba-tiba meledak. Di langit, tanpa peringatan apapun, sambaran petir emas menyambar. Ah! Dalam sekejap mata, petir ini menelan iblis laki-laki. Ceritan yang menyayat hati keluar. Kresek, kresek. Raungan tajam terus berlanjut. Ceritan itu tiba-tiba berakhir. Namun sesaat kemudian, ceritan itu benar-benar hilang, dan kilatnya perlahan menghilang. Iblis laki-laki yang ingin bergegas ke jalan abadi itu langsung berubah menjadi abu. Ses! Pemandangan seperti itu menyebabkan para ahli yang gelisah melebarkan mata mereka, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jalan Abadi Pada saat ini, keagungan yang ditampilkannya sangat menakutkan. Saat berikutnya, orang-orang ini terdiam. Semua orang hanya menatap sosok Zantian Lei, menyaksikan dia perlahan berjalan ke jalan abadi. Apa lagi yang akan terjadi di dunia dalam? 1972 Saat ini, langit dan bumi tiba-tiba terdiam. Ketuk, ketuk, ketuk. Zantian Lei, yang bermandikan cahaya kemasan, tampak seperti dewa perang saat dia berjalan menuju jalan abadi. Saat ini, ekspresinya sangat serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dan setiap langkah yang diambil Zantian Lei sepertinya menginjak hati setiap orang. Semua orang merasa darah mereka membeku dan nafas mereka terhenti. Semua orang sekarang menatap Zantian Lei. Dia akan melangkah ke jalan abadi. Apa sebenarnya yang menunggunya di dalam? Ini adalah jalan yang sangat misterius. Apakah ada bahaya tersembunyi? Itu hanya sesaat, tapi rasanya seperti seribu tahun. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Zantian Lei melangkah ke jalan abadi. Ledakan. Dengan satu langkah, seluruh dunia berguncang. Mengaum, mengaum, mengaum. Mengaum, mengaum, mengaum. Di langit, puluhan ribu binatang mengaum, naga dan harimau mengaum. Setiap orang dapat mendengar gelombang nyanyian sansekerta yang seperti mimpi bergema di seluruh dunia. Jalan abadi terbuka. Zantian Lei bermandikan cahaya suci. Ya Tuhan, cahaya suci bermandikan. Ini adalah baptisan. Cahaya suci ini mengandung ki ilahi. Setelah pembaptisan, keilahian Zantian Lei sudah dekat. Akhirnya, ketika Zantian Lei melangkah ke jalan abadi, semua orang terkejut. Cahaya suci kemasan itu dipenuhi aura ilahi. Divine Ki mengelilinginya. Setelah baptisan ini, semua kotoran di tubuh seseorang akan dibersihkan. Mulai sekarang, pintu surga akan terbuka untuknya. Melihat pemandangan ini, nafas banyak orang menjadi cepat. Wajah mereka dipenuhi rasa iri. Saya tidak berpikir bahwa jalan abadi ini nyata. Mungkinkah dunia baru itu adalah alam ilahi? Legenda mengatakan bahwa Dewa Sejati memasuki dunia itu. Saat ini, banyak orang dipenuhi dengan emosi. Semakin banyak orang yang ingin mencobanya. Boom! Setelah bermandikan cahaya suci untuk jangka waktu yang tidak diketahui, langit dan bumi bergetar hebat. Di langit, sambaran petir menyambar. Seluruh arena dipenuhi asap dan debu. Langit dan bumi sepertinya sedang runtuh. Aura yang sangat kuat menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, Zantianlei akhirnya keluar dari cahaya suci. Dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Berengsek. Melihat pemandangan yang tiba-tiba itu, mata semua orang membelalak. Karena pada saat ini, semua orang melihat bahwa Zantianlei telah menyerah untuk memasuki jalan keabadian. Setelah mandi dalam cahaya suci, dia kembali ke arena tantangan. Kemudian, dia melewati kesengsaraan petir dan menuruni panggung. Kesengsaraan buntur yang sangat kuat, di depan Zantianlei, sebenarnya tidak dapat melukainya sama sekali. Boom-boom-boom. Heaven battling thunder dengan mudah menerobos sambaran petir yang jatuh. Tidak bagus. Lorongnya akan segera ditutup. Zantianlei sebenarnya. Semua orang tercengang saat ini. Jalan menuju keabadian memang ada. Baptisan cahaya suci telah selesai. Selama dia menempuh jalan itu, Zantianlei akan mampu mencapai dunia misterius itu. Di sana ada surga. Namun, siapa sangka di saat seperti ini, Zantianlei akan menyerah untuk memasuki dunia itu. Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk naik ke panggung. Sekarang setelah Zantianlei turun dari panggung, itu berarti dia tidak akan pernah bisa memasuki Mythical Demon Arena lagi. Dia tidak akan pernah bisa memasuki jalan abadi lagi. Di benua Tiansuan, semua orang menjadi gempar. Adapun orang-orang dari dunia iblis, mereka saling memandang. Jadi begitulah. Di antara kerumunan, ekspresi Wang Chen berubah. Lalu, dia tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa jalan abadi ini sebenarnya bisa dibalik. Melihat pilihan Zantianlei, Wang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Sepertinya jebakan yang dibuat oleh dunia iblis tidak ada gunanya. Zantianlei, he he, dunia iblis akan tertekan sekarang. Mereka memberi Zantianlei seratus kemenangan berturut-turut secara cuma-cuma. Mereka mengizinkan Zantianlei melangkah ke jalan abadi dan mandi dalam cahaya suci. Kali ini, Zantianlei menjadi lebih kuat. Ras iblis awalnya mengira bahwa Zantianlei akan melangkah ke jalan abadi dan meninggalkan dunia ini. Mereka tidak mengira Zantianlei akan melakukan ini, bukan? Bai Kang Ning juga tercengang. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Ras iblis telah memasang jebakan, tetapi Zantianlei telah melakukan yang terbaik. Tidak heran Zantianlei begitu percaya diri. Dia punya rencana selama ini. Di ujung jalan itu adalah dunia yang didambakan semua orang. Untuk bisa menyerah pada godaan seperti itu, Zantianlei memang keajaiban nomor satu. Bahkan Bai Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak ada seorang pun yang mau menyerah di jalan ini. Zantianlei bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa. Inilah keberaniannya. Dari jauh, seruan terdengar. Saat ini, pilihan Zantianlei membuat terlalu banyak orang tidak bisa tetap tenang. Hahaha, Zantianlei, saya tidak menyangka Anda benar-benar akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Sepertinya kami meremehkan Anda. Di tengah keributan, sesosok tubuh keluar dari dunia iblis jauh dan tertawa. Tuoba kamu. Melihat sosok ini keluar, wajah Bai Kangning menjadi gelap. Yang terbaik dari generasi muda dunia iblis. Dia berada di peringkat ketiga dalam daftar dewa pertempuran dunia iblis. Dia tidak ada bandingannya. Dia akhirnya muncul. Ekspresi Bai Bing juga sangat serius. Tuoba Ye, dia sudah keluar. Mungkinkah dia akan melawan Zantianlei? Mustahil. Zantianlei sudah menuruni panggung. Jika dia bersih keras untuk bertarung, itu pasti akan menyebabkan pertempuran besar. Saya pikir dia ingin naik ke atas panggung. Sekarang Zantianlei sudah turun panggung, dia tidak bisa naik lagi. Sepertinya Tuoba Ye ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat yang sama, semua seniman bela diri tangguh di sekitar mengubah ekspresi. Sepertinya banyak orang telah mendengar kekuatan Tuoba Ye. Jika aku meninggalkan dunia ini, siapa yang akan mengalahkanmu? Di tengah diskusi semua orang, Zantianlei berbalik dan menatapnya dengan dingin. He he, bagus, sangat bagus. Semua orang meremehkanmu. Tapi aku tahu kamu tidak akan pergi. Namun, ini tidaklah penting. Aku sendiri yang akan mengambil kepalamu. Sayang sekali pertarungan kita bukan hari ini. Tuoba Ye tertawa dingin ketika dia melihat ke arah Zantianlei, ekspresinya gila dan ganas. Pada titik ini, dia bahkan menjilat bibirnya dengan cara yang sangat haus darah. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya dan melihat jalan abadi yang tersegel sepenuhnya. Lorong ruang waktu akan segera terbuka. Saat dia mengatakan ini, aura Tuoba Ye semakin kuat. Jalan abadi terbuka, dan lorong ruang waktu muncul. Dia telah menunggu saat ini. Seperti yang diharapkan Wang Chen, niat sebenarnya dunia iblis bukanlah pada jalan abadi. Sebaliknya, mereka ditempatkan di lorong ruang waktu. Gemuruh. Saat suara Tuoba Ye turun, gunung dan sungai berguncang. Tidak jauh dari Gadvin Arena, sebuah titik hitam muncul. Hah, hah, hah. Saat titik hitam ini muncul, angin menderu-deru. Di tengah angin kencang, titik hitam ini semakin membesar. Dalam sekejap, titik hitam ini berubah menjadi pintu besar. Lorong ruang waktu telah muncul. Pertempuran dimulai. Melihat dua pintu besar ini muncul, satu di setiap sisi Gadvin Arena, penonton menjadi gempar. Hahaha, anak-anak kecil, ikuti aku dan bunuh. Bunuh jalanmu ke benua Tian Suan. Pembantai umat manusia. Kembalikan benua Tian Suan kami. Ras iblis berkuasa, dan umat manusia akan dimusnahkan. Melihat lorong ruang waktu muncul di benua Tian Suan, semua iblis yang hadir menjadi gila. Hah, hah, hah. Gelombang aura yang kuat melonjak ke langit. Pancaran cahaya menyilaukan dilepaskan pada saat ini. Swosh, swosh, swosh. Suara yang menusuk udara bisa terdengar. Ras iblis yang sebelumnya sangat pendiam langsung mengamuk pada saat ini. Penampakan lorong ruang waktu itu seperti sekering. Itu benar-benar menyulut suasana medan perang dan menyalakan laras peledak ini. Benua Tian Suan, ikuti aku dan serang. Melihat ras iblis menyerang, seorang ahli dari keluarga San, yang berada di depan kerumunan, berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan memblokir pintu masuk. Benua Tian Suan, generasi muda, pergi dulu. Pada saat yang sama, beberapa pembangkit tenaga listrik yang berdiri di depan berteriak. Pertempuran terakhir telah tiba, saat paling krusial juga telah tiba. Pertempuran besar akan segera dimulai. Para ahli generasi tua dari Benua Tian Suan telah mulai melaksanakan rencana mereka. Ikuti aku. Mendengar gelombang raungan kemarahan, Bai Kang Ning mengertakkan gigi dan berkata kepada Wang Chen dengan suara rendah. Saat ini akhirnya tiba. Mereka akan meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, sosok-sosok bergegas menuju pintu masuk dari segala arah. Generasi muda ini akan meninggalkan medan perang ini secepat mungkin. Mereka tidak bisa naik ke Godfin Arena. Mengingat kekuatan mereka, secara alami mustahil bagi mereka untuk membuka jalan menuju keabadian. Mereka adalah harapan masa depan Benua Tian Suan. Hanya dengan pergi hari ini mereka dapat terus melindungi Benua Tian Suan di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada yang ragu-ragu saat ini. Pada saat hidup dan mati ini, keraguan-raguan apapun hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi generasi ahli yang lebih tua. Ayo pergi. Melihat sosok-sosok itu bergegas keterowongan ruang waktu, Wang Chen memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya dengan berat. Saat suaranya jatuh, dia mengikuti Bai Kang Ning menuju lubang hitam. Namun, mungkin sebelum hari ini, Wang Chen benar-benar ingin meninggalkan medan perang kuno ini secepat mungkin dan kembali kesamanya. Tapi sekarang sudah waktunya untuk pergi, hatinya menjadi berat. Tiba-tiba, ada semburat kengganan dan semburat kesedihan di hatinya. Adegan heroik seperti itu membuat hatinya sakit. Namun, pada saat ini, tidak peduli berapa banyak pemikiran yang dia miliki, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menekannya. Dia sangat jelas bahwa ini bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Harapan masa depan benua Tian Suan terletak pada orang-orang muda ini. Bai Kang Ning, Bai Bing, dan bahkan Wang Chen. Oleh karena itu, rasionalitas memberitahu Wang Chen bahwa dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Gemuruh. Saat Wang Chen dan yang lainnya bergegas menuju lubang hitam, pertempuran telah dimulai. Wang Chen melihat pasukan iblis bergegas mendekat. Dia melihat para ahli dari benua Tian Suan dengan panik menolak. Dia melihat pertempuran demi pertempuran terjadi. Wang Chen melihat darah berceceran tak berujung. Di benua Tian Suan, beberapa tetua terkuat seperti dewa perang, menghalangi pasukan iblis. Wang Chen juga melihat bahwa pertempuran di demonic god arena telah dimulai sekali lagi. Saat ini, persaingan di atas panggung juga sudah mencapai klimaksnya. Orang-orang di dunia iblis bergegas maju untuk bertarung, sementara benua Tian Suan terus melawan. Mereka tidak bisa membiarkan lebih banyak orang di dunia iblis bermandikan cahaya suci dan mendapatkan kesempatan ini. Mereka bahkan ingin memperjuangkan jalan menuju keabadian. Dalam sekejap, langit dan bumi ini telah berubah menjadi medan perang yang menakutkan. Darah mengalir seperti sungai dan mayat berserakan di mana-mana. Teriakan perang mengguncang langit dan jeritannya tak ada habisnya. Bilahnya berkilat dan pedang berkilat, dan auranya sangat keras. Adegan ini membuat mata Wang Chen kabur. Namun, pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menggigit Yaguan dengan erat dan bergegas menuju lorong ruang waktu bersama Bai Kang Ning dan yang lainnya. Dan dalam proses ini, Wang Chen samar-samar melihat sesosok tubuh. Itu adalah Zantian Lei. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Zantian Lei tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, dia berdiri diam di sana, seolah menunggu sesuatu. Faktanya, Wang Chen bisa merasakan mata Zantian Lei tertuju padanya. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. 1973 Zantian Lei Pada saat yang sama Wang Chen menyadari hal ini, Bai Kang Ning dan Bai Bing juga melihat pemandangan ini. Zantian Lei sebenarnya berdiri di sana, melihat mereka. Semua orang pasti terkejut. Apa yang membuat Wang Chen dan rekan-rekannya semakin terkejut adalah saat mereka memperhatikan Zantian Lei. Zantian Lei perlahan berjalan ke arah mereka. Di tengah medan perang yang kacau ini, Zantian Lei tampak sangat tenang. Auranya membuatnya menonjol. Terutama Zantian Lei yang cantik di samping Zantian Lei. Dia menjadi pusat perhatian. Keduanya menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu singkat, Zantian Lei dan Zantian Lei tiba di depan Wang Chen dan teman-temannya. Kakak San Melihat Zantian Lei, Bai Bing buru-buru memanggil. Kalian pergi dulu. Kamu, tetaplah. Namun, yang mengejutkan adalah tatapan Zantian Lei masih tertuju pada Wang Chen. Dia berbicara langsung kepada Bai Bing dan Bai Kang Ning. Saat ini, Zantian Lei sebenarnya menyuruh Bai Kang Ning dan Bai Bing pergi dulu. Targetnya sebenarnya adalah Wang Chen. En. Mendengar perkataan Zantian Lei, Bai Bing dan Bai Kang Ning tampak terkejut. Hei, kataku, Zantian Lei, apa? Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu bertingkah keren. Jangan berpikir hanya karena kamu sedikit lebih kuat dariku. Aku tidak akan berani menghajarmu. Wang Chen ini adalah saudaraku. Apa yang kamu coba lakukan sekarang? Mendengar kata-kata Zantian Lei, mata Bai Kang Ning membelalak. Dia mengungkapkan ekspresi waspada dan mendengus tidak senang. Bai Kang Ning ini ingin menahan Wang Chen di sini. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba membuat Wang Chen tetap di sini dan bertarung sampai mati? Bai Kang Ning tidak akan menerima hasil ini. Karena Wang Chen adalah temannya. Karena Wang Chen adalah temannya, dia tidak akan membiarkan orang lain main-main seperti ini. Saat ini, hidung Bai Kang Ning terangkat, dan dia terlihat sangat arogan. Dia sama sekali tidak takut pada Zantian Lei. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi aneh. Mungkin, di hadapan orang ajaib seperti Zantian Lei, hanya Bai Kang Ning yang berani bertindak seperti ini. Orang ini sungguh aneh. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Saat dia tergerak, dia juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tentu saja, pada saat yang sama, Wang Chen memandang Zantian Lei dengan rasa ingin tahu. Perasaannya sebelumnya memang benar, Zantian Lei ini memperhatikannya. Wang Chen tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zantian Lei. Tinggalkan dia, mungkinkah Zantian Lei menemukan sesuatu? Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Kakak San, kami berangkat dulu. Di sisi lain, Bai Bing menarik Bai Kang Ning dan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan perjuangan Bai Kang Ning dan menariknya menuju terowongan ruang waktu. Wang Chen, aku akan menunggumu. Jika Zantian Lei berani mengganggumu, aku akan datang dan menghajarnya. Tidak dapat menghadapi Bai Bing, Bai Kang Ning dengan cepat berkata kepada Wang Chen. Sesaat kemudian, keduanya menghilang ke dalam kerumunan yang kacau balau. Kamu, mencariku. Wang Chen, yang tertinggal, memandang Zantian Lei dengan ekspresi aneh dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu tahu mengapa aku baru saja menarik diri dari jalan abadi? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Zantian Lei memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan kemudian bertanya dengan suara rendah. Mengapa? Mendengar kata-kata Zantian Lei, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Sejujurnya, Wang Chen juga sangat ingin tahu mengapa Zantian Lei mundur dari jalan abadi. Faktanya, Wang Chen tidak menyangka bahwa seseorang dapat menarik diri dari jalan abadi setelah mandi dalam cahaya suci. Mungkinkah Zantian Lei menemukan sesuatu? Wang Chen tiba-tiba menjadi penasaran. Di luar jalan abadi bukanlah alam dewa. Mata Zantian Lei berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bukan alam dewa. Kemudian, kata-kata Zantian Lei menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Sepertinya Zantian Lei memang menemukan sesuatu. Aku tidak tahu. Namun, dihadapkan pada pertanyaan Wang Chen, Zantian Lei berkata dengan tenang, Saya tidak tahu. Lalu, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Ini adalah informasi yang saya peroleh setelah saya memasuki jalan abadi terlebih dahulu. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan mengetahuinya. Saat dia berbicara, Zantian Lei menjentikan pergelangan tangannya, Dan tanda giok emas muncul di tangannya. Dia menyerahkan token giok ini langsung ke Wang Chen. Di mana jalan abadi? Alam dewa, neraka. Jalan abadi. Dimanakah yang abadi? Mengambil token ini, Wang Chen melihat ada beberapa baris kata yang tertulis di atasnya. Kata-kata ini sangat luas dan kuno, Tetapi untuk beberapa alasan, Wang Chen dapat membaca jejak ketidakberdayaan, Kengganan, Kengganan, dan bahkan kebingungan. Ini. Tiba-tiba, mata Wang Chen membelalak. Dimanakah jalan abadi? Dimanakah yang abadi? Orang-orang di generasiku mengejar alam dewa. Alam dewa, neraka. Kata-kata sederhana ini menyebabkan hati Wang Chen terbalik. Untuk saat ini, Wang Chen tidak tahu makna mendalam apa yang terkandung dalam konten tersebut. Namun, dia dapat merasakan bahwa dunia yang dikejar oleh banyak seniman bela diri tangguh yang tak terhitung jumlahnya mungkin tidak sesempurna yang mereka bayangkan. Faktanya, itu bukanlah surga, itu neraka. Dengan kesimpulan ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Mengapa kamu memberitahuku semua ini? Setelah terkejut, Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang. Dia memandang Zantian Lei dan bertanya dengan bingung. Dia belum pernah bertemu Zantian Lei sebelumnya. Faktanya, mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Tentu saja Wang Chen tahu bahwa Zantian Lei adalah leluhurnya. Namun, Zantian Lei tidak mengetahui hal itu. Lalu kenapa dia bersikap seperti ini sekarang? Wajah Wang Chen dipenuhi kebingungan. Kamu sudah menguasai kekuatan kayu, kan? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Zantian Lei memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Setelah jeda, dia melanjutkan. Benih kekuatan kayu seharusnya sudah diseduh. Berapa banyak kekuatan lima elemen yang telah Anda kuasai? Anda. Mendengar kata-kata Zantian Lei, mata Wang Chen semakin membelalak. Kata-kata Zantian Lei seperti sambaran petir yang menyambar hati Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekuatan kayu. Tujuh hari yang lalu, Wang Chen telah menguasai kekuatan kayu dan mengaktifkan anak pohon vitalitas. Wang Chen adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Di mata orang luar, Wang Chen tidak diragukan lagi gagal. Namun kini, kata-kata Zantian Lei membuat Wang Chen gugup. Dia, Zantian Lei, telah melihatnya. Terlebih lagi, kata-kata Zantian Lei sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Seolah-olah dia telah melihat lebih banyak lagi. Mungkinkah dia mengetahui bahwa saya telah menguasai kekuatan lima elemen? Semua ini membuat rambut Wang Chen berdiri tegak. Apa yang diketahui Zantian Lei, dan bagaimana dia mengetahuinya? Pada saat ini, Wang Chen sama sekali tidak dapat melihat melalui Zantian Lei. Dari segi usia, Zantian Lei mungkin tidak jauh lebih tua dari Wang Chen. Tapi sekarang, Zantian Lei berdiri di depan Wang Chen. Wang Chen merasa orang ini tidak terduga. Matanya seluas langit, auranya sangat halus. Ini adalah pria misterius. Bukan dari masa sekarang, bukan dari masa lalu, tapi dari masa depan yang jauh. Kesengsaraan surgawi muncul, tetapi tidak dapat dikunci. Itu hanya bisa menghilang. Dunia ini bukan milikmu. Anda juga bukan milik dunia ini. Saat Wang Chen terkejut, Zantian Lei terus berbicara. Ses. Kata-kata ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Kata-kata Zantian Lei terdengar seperti dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi bagi Wang Chen, itu seperti sambaran petir. Zantian Lei sebenarnya menyadari hal ini. Hal ini membuat Wang Chen berkeringat dingin. Karena dia mengetahui semua ini, mengapa dia menahannya dan menceritakan semua ini padanya. Apa yang dia inginkan? Pada saat ini, Wang Chen terdiam. Dahulu kala, sekarang. Ini baru permulaan. Dunia di masa depan akan lebih sulit lagi. Setelah melihat Wang Chen dalam waktu lama, Zantian Lei melanjutkan. Apa yang kamu mau dari aku? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya langsung. Saat Zantian Lei berbicara, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia ingin tahu apa tujuan Zantian Lei. Garis keturunan klan Zan mengalami kesulitan untuk berkembang biak. Jika ini terus berlanjut, suatu hari nanti, kita akan kehilangan kejayaan dan menghilang dari dunia. Kemuliaan Tuhan yang benar akan ditinggalkan. Ketika saatnya tiba, segalanya akan menjadi sulit. Dunia tidak akan pernah damai. Saat itu, Dewa Sejati menyembunyikan terlalu banyak sejarah, dan permainan catur yang dia buat terlalu besar. Kita semua hanyalah pion. Pernah ada legenda bahwa suatu hari, seorang pewaris akan kembali dan bangkit di dunia ini, memimpin semua makhluk hidup, membentuk istana para dewa, dan memerintah dunia. Seseorang akan melakukan perjalanan melewati masa lalu dan masa kini, mengungkap misteri. Alam Iblis, Benua Bulan Merah, Garis Keturunan Shuro yang legendaris. Saya ingin tahu siapa yang bisa menghentikannya. Zantian Lei memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Pada saat yang sama, cara dia memandang Wang Chen menjadi semakin rumit. Aku tahu. Mendengar kata-kata Zantian Lei, ekspresi Wang Chen mengeras saat dia berkata dengan suara rendah. Kejutan di hatinya sangat besar. Zantian Lei sepertinya tahu banyak. Bahkan Wang Chen pun terdiam. Wang Chen tidak tahu bagaimana Zantian Lei mengetahui hal-hal ini. Namun, dia tahu apa yang ingin dikatakan Zantian Lei. Zantian Lei telah mengetahui identitas Wang Chen. Di mata Zantian Lei, dunia masa depan adalah dunia Wang Chen. Ada banyak barang yang perlu dia bawa. Di era kacau itu, Wang Chen memiliki banyak tanggung jawab. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Dengan keraguan yang tak ada habisnya, Wang Chen memandang Zantian Lei. Dia membuka mulutnya, bersiap untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Zantian Lei. Hanya ini yang aku tahu. Hanya ada sedikit informasi yang keluar dari jalan abadi. Saat itu, gua misterius itu hanya menyisakan beberapa dongeng. Dunia ini penuh dengan perubahan. Saya masih tidak bisa melihatnya. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, mungkin kita bisa bertarung berdampingan. Tapi sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, Zantian Lei tiba-tiba berkata. Dengan itu, dia melihat ke arah Zantian Lei, yang berdiri dengan tenang di samping. Zantian Lei, tinggalkan tempat ini bersamanya. Kembali ke duniamu. Ini adalah terowongan ruang waktu. Setan tidak bisa melewatinya. Mata Zantian Lei tajam. En. Mendengar kata-kata Zantian Lei, Zantian Lei mengangguk. Lalu, Zantian Lei menatap Wang Chen lagi, berbalik, dan pergi. Anda. Tindakan Zantian Lei membuat Wang Chen semakin bingung. Dia tidak akan pergi. Tubuh Zantian Lei sepertinya diselimuti lapisan kabut tebal. Wang Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Orang macam apa dia? Zantian Lei. Pada akhirnya, Wang Chen tidak mengucapkan sepatah katapun. 1974. Sudah waktunya kita pergi. Setelah Wang Chen terdiam untuk waktu yang lama, Zantian Lei, yang berdiri di sampingnya, angkat bicara. Apakah dia akan tinggal? Mendengar kata-kata Zantian Lei, Wang Chen kembali tenang dan bertanya dengan ekspresi rumit. Zantian Lei memilih untuk tetap tinggal. Sebenarnya dia bisa saja memilih untuk pergi. Dengan bakatnya, jika dia memilih untuk pergi dan bersembunyi selama seribu tahun, dia akan menjadi sosok yang menggemparkan dunia di masa depan. Tapi sekarang, kakak tidak bisa pergi. Ruang ini adalah kandangnya. Mendengar pertanyaan Wang Chen, ekspresi Zantian Lei menjadi rumit saat dia berkata dengan lembut. Apa, ini? Mendengar kata-kata Zantian Lei, mata Wang Chen membelalak. Bukannya dia tidak memilih untuk pergi, tapi dia terjebak di dunia ini. Mungkinkah? Setelah kamu melangkah ke jalan abadi, tidak ada jalan untuk mundur. Dunia ini adalah kandangnya. Kakak dengan paksa memutuskan hubungannya dengan dunia itu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan medan perang dewa yang diberikan ini. Zantian Lei berkata lagi. Matanya sedikit merah saat ini. Jadi begitu. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen menjadi terkejut. Pantas saja Zantian Lei memilih bertahan. Saat ini, saat melihat Gadvin Arena, ekspresi Wang Chen menjadi semakin aneh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zantian Lei memutuskan hubungannya dengan dunia baru. Tapi dia pasti sudah banyak berkorban. Siapa sangka meski begitu, dia akan tetap tersegel di ruang ini. Dia tidak bisa kembali ke benua Tian Xuan. Di sini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Melihat sosok yang bergegas ke kerumunan dunia iblis, hati Wang Chen tiba-tiba menjadi berat. Pada saat ini, sosok itu membuat Wang Chen merasa sedih dan terharu. Mungkin karena ini, karena dia tahu tentang situasinya, Zantian Lei mempercayakan tugas ini kepadanya. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tindakan Zantian Lei memberi harapan bagi banyak orang di dunia iblis. Tetapi orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka telah berkomplot melawan Zantian Lei. Dan sekarang, Zantian Lei berencana melawan mereka. Orang-orang itu bertarung dengan gila-gilaan, tetapi mereka tidak benar-benar ingin melangkah ke dunia baru. Sebagian besar anggota ras iblis, terutama Tuobaye dan keajaiban ras iblis lainnya, mungkin lebih peduli dengan baptisan cahaya suci, bukan? Mereka perlu memiliki kekuatan yang lebih besar untuk membantai jalan mereka ke benua langit yang mendalam. Namun, mereka tidak tahu bahwa begitu mereka mengambil jalan itu, tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah pembalasan Zantian Lei terhadap mereka. Pergi. Setelah sekian lama, Wang Chen mengumpulkan pikirannya yang rumit dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan itu, dia mengikuti Zan King Sui dan menyerbu menuju pintu masuk terowongan ruang waktu. Darah segar telah mewarnai dunia menjadi merah. Pertarungan telah memasuki tahap yang sangat panas. Sepanjang jalan, mata Wang Chen tidak bisa tidak memerah saat dia melihat pemandangan berdarah dan mayat berserakan di tanah. Berapa banyak ahli yang terkubur dalam pertempuran ini? Terutama di bagian paling depan, Wang Chen bahkan dapat melihat beberapa ahli top benua langit yang mendalam berdiri di sana seperti dewa perang. Tubuh mereka penuh bekas luka dan darah. Di depan mereka, ada tumpukan mayat. Meski begitu, mereka tetap berdiri tegak dan kokoh. Itu seperti gunung besar, menghalangi jalan pasukan ras iblis. Saat ini, Wang Chen dikejutkan oleh angka-angka ini. Sungguh tragis, namun begitu megah. Saat ini, darah Wang Chen mendidih. Dia sangat ingin ikut berperang. Namun, dia mengertakan gigi dan menyerah pada gagasan ini. Dunia ini bukan miliknya. Kekuatannya terlalu kecil di medan perang seperti itu. Mengepalkan tangannya, Wang Chen mengikuti Zhang Qingzue dan menyerbu menuju terowongan ruang waktu. Desir, desir. Sosoknya berkedip-kedip. Akhirnya, setelah terasa seperti satu abad, Wang Chen akhirnya tiba di depan pintu masuk. Pergi. Berbalik kembali untuk melihat medan perang, Wang Chen dengan paksa membuang semua pikirannya dan mengikuti Zhang Qingzue ke dalam terowongan. Pada saat ini, tidak ada lagi waktu bagi Wang Chen untuk ragu. Ho! Angin dingin menderu-deru. Saat Wang Chen melangkah ke terowongan ruang waktu, badai ruang waktu melanda mereka. Di depannya gelap gulita. Samar-samar, ketika dia melangkah ke dalam terowongan, Wang Chen mendengar suara gemuruh datang dari belakangnya. Samar-samar, dia melihat ratusan seniman bela diri tangguh menawarkan esensi darah mereka untuk menutup paksa terowongan ruang waktu ini. Untuk menutup terowongan ini, untuk mencegah ras iblis menyerang benua Tian Xuan, semua seniman bela diri tangguh ini menawarkan esensi darah mereka untuk membentuk formasi susunan yang tak tertandingi. Pada saat itu, Wang Chen melihat orang-orang ras iblis berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Di bagian paling depan benua Tian Xuan, para seniman bela diri yang tak tertandingi itu berjatuhan satu demi satu. Sebelum terowongan ditutup, Wang Chen melihat sedikit senyuman di wajah San Tianlei. Dia melihat punggung berat para seniman bela diri tangguh di benua Tian Xuan. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur. Akhirnya, ketika Wang Chen tidak bisa lagi melihat apapun, dunia jatuh ke dalam kegelapan. Hah, hah, hah. Ketika Wang Chen sadar kembali, dia tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam. Area kegelapan itu menyesakan. Badai ruang waktu yang mengerikan itu dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Eh, ini. Ketika Wang Chen kembali bernapas, dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Karena pada saat ini, Wang Chen benar-benar menyadari bahwa dia telah kembali ke tata letak sembilan istana. Alam ilusi, atau apakah saya benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Dia melihat tubuhnya sendiri. Masih sama. Ekspresi Wang Chen rumit. Tata letak sembilan istana. Itu benar. Pada saat ini, bukankah Wang Chen kembali ke tata ruang sembilan istana? Namun, dia sudah melewati tahap ke tujuh. Saat ini, Wang Chen berdiri di pintu masuk tahap ke delapan. Ini adalah tandanya, Zantian Lei. Dan benih kekuatan vitalitas. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Alam ilusi. Tidak, segala sesuatu yang dia lihat sebelumnya jelas bukan dunia ilusi. Wang Chen merasa bahwa dia benar-benar telah mengalami pertempuran paling berbahaya di era kuno. Dia benar-benar memasuki Conferred God Battlefield. Karena token giyok yang diberikan Zantian Lei padanya masih ada. Karena benih kekuatan vitalitas didantiannya sudah tumbuh. Semua ini berarti semua yang dialami Wang Chen sebelumnya adalah nyata. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Di zaman kuno, Wang Chen pernah mengalami era yang menggetarkan jiwa itu. Meski apa yang dialaminya hanyalah sebagian kecil dari masa itu. Tapi itu cukup mengejutkan Wang Chen. Tata letak sembilan istana, tahap ke tujuh, aku tidak menyangka itu akan menjadi medan perang dewa yang diunggulkan. Pada saat ini, berdiri di tengah tata ruang sembilan istana, ekspresi Wang Chen jelek saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan adegan tragis yang dia lihat sebelum dia pergi, hati Wang Chen tidak bisa rileks. Darah tanpa akhir, pertempuran tanpa akhir. Zantian Lei, Bai Kang Ning, Zan King Sui, Bai Bing. Satu demi satu, nama-nama ini sepertinya terukir di hati Wang Chen. Setelah dia pergi, apa yang terjadi di medan perang? Tapi Wang Chen tidak tahu. Tidak ada dewa di dunia ini, medan perang dewa yang diberikan. Pertarungan antara ras manusia dan ras iblis, Celestial Demon Arena, terowongan ruang waktu. Jalan menuju keabadian, dunia yang benar-benar baru. Inkarnasi era, permainan catur dewa sejati. Berdiri di tempatnya, pada saat ini, kata-kata terlintas di benak Wang Chen. Di medan perang kuno, dia telah memperoleh semua informasi yang ingin dia ketahui. Namun, saat dia memahami informasi ini, Wang Chen memiliki keraguan yang lebih besar di hatinya. Ya Tuhan, apakah dia masih di sana? Apa yang dia coba lakukan? Zantian Lei, saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan pikirannya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada tahap ke-8. Terlalu banyak waktu telah berlalu sejak era kuno. Wang Chen tidak dapat mengubah apapun dari era kuno. Tapi yang bisa dia lakukan adalah bergerak maju. Maju ke depan. Karena dia tidak bisa mengubah era kuno, dia juga tidak bisa mengubah era kuno tengah. Lalu dia akan mengubah era ini. Inilah yang diinginkan Zantian Lei juga. Bukan begitu. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya mengambil langkah maju dan berjalan menuju tahap ke-8. Jika dia tidak salah, tahap ini seharusnya adalah era kuno tengah. Medan perang dewa yang dianugerahkan di era kuno tengah. Atau apa? Ekspresi Wang Chen sangat serius. Tahap ke-7 tampak sederhana. Dia tidak mengalami bahaya apapun. Dia bahkan tidak mengalami pertempuran apapun. Namun, Wang Chen tahu bahwa tahap ini sangat berbahaya. Jika Bai Junhal tidak muncul dalam ujian itu, Wang Chen akan terbunuh. Faktanya, di saat-saat terakhir, jika bukan karena seniman bela diri yang kuat dari benua Tian Suan, Wang Chen akan terseret ke dalam pertempuran. Dan dia akan mati. Selain itu, tahap ini dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Arena Dewa dan Iblis. Faktanya, jika Wang Chen mau tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran, dia tidak akan bisa masuk ke terowongan ruang waktu tepat pada waktunya. Setelah terowongan ruang waktu disegel, maka, dia akan ditinggalkan di era kuno selamanya. Dia hanya bisa bertarung sampai mati di Conferred God Battlefield. Hingga tetes darah terakhir mengalir. Semua bahaya ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, pada saat ini, saat ia menghadapi tahap ke-8, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Dengan ekspresi serius, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, setelah beberapa saat, Wang Chen melangkah ke ambang ujian ke-8. Gemuruh. Kali ini, ketika Wang Chen melangkah ke tingkat ke-8 dan melihat sekeliling dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Memang, Wang Chen berada di tengah medan perang yang menakutkan. Di sini, warna pegunungan berubah, dan langit menjadi gelap. Wang Chen melihat seniman bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya di benua Tian Suan. Dia juga melihat jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya di benua bulan merah. Memang benar, ini adalah era kuno pertengahan. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah medan perang ini tampaknya berbeda dari medan perang dewa yang dianugerahkan di era kuno. Tampaknya ini adalah medan perang yang berbeda. Medan perang yang sangat menakutkan. Pada saat ini, pertempuran besar sedang terjadi tidak jauh dari tempat Wang Chen berada. Satu demi satu, darah seniman bela diri yang kuat mewarnai langit menjadi merah. 1975 Medan perang tengah. Saat ini, Wang Chen terlibat dalam pertempuran. Sama seperti Wang Chen yang terjebak di medan perang tengah, di luar gua dewa sejati. Saat ini, di gua tunder klut. Di depan gua dewa sejati, ada kilatan cahaya. Di saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di dunia ini. Kamu, kamu kembali. Melihat sosok yang keluar dari cahaya, naga ilahi, yang telah menunggu lama, terkejut. Ya, saya kembali. Mendengar pertanyaan naga ilahi, sosok yang muncul di langit dan bumi berkata dengan suara yang dalam. Bukankah ini Wang Yan yang pernah masuk ke gua dewa sejati bersama Wang Chen sebelumnya? Saat ini, dia telah kembali. Namun, pada saat ini, seluruh tubuh Wang Yan dipenuhi aura kekerasan. Dia seperti senjata berbentuk manusia yang memiliki kemauan keras di langit dan bumi ini. Melihat awan gelap yang bergulung di langit, Wang Yan mengerutkan kening. Berapa tahapan yang kamu lewati? Merasakan aura Wang Yan saat ini, naga suci itu mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya. Sembilan tahap. Mendengar pertanyaan naga ilahi, Wang Yan menjawab dengan tenang. Desis. Mendengar ini, mata naga ilahi membelalak. Kamu, sebenarnya. Wajah naga ilahi benar-benar terkejut. Dia sangat terkejut saat dia melihat Wang Yan dengan tidak percaya. Wang Yan ini telah melewati sembilan tahap. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, memperoleh warisan Dewa Sejati. Melihat ke dalam gua, Wang Chen belum muncul dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Naga ilahi bertanya dengan ekspresi aneh. Bukankah Wang Chen adalah pewaris garis keturunan Dewa Sejati? Namun, kakak laki-lakinya telah melewati sembilan tahap terlebih dahulu. Mungkinkah warisan Dewa Sejati pada akhirnya diperoleh oleh Wang Yan? Memikirkan hal ini, hati naga ilahi berada dalam kekacauan. Ini jelas merupakan hasil yang tidak dia duga. Faktanya, dari sudut pandang naga ilahi, mustahil bagi Wang Chen dan Wang Yan untuk melewati tata letak sembilan istana. Tata letak sembilan istana dirancang secara pribadi oleh Dewa Sejati. Bahayanya tidak terbayangkan. Dewa naga telah mencoba memasukinya tiga kali. Namun, ketiga upaya tersebut berakhir dengan kegagalan. Faktanya, dia bahkan belum melewati setengah dari tata letak sembilan istana. Setiap tahap lebih sulit dari tahap sebelumnya. Hal ini membuat naga mistik sulit untuk bergerak maju. Sekarang, Wang Yan sebenarnya. Untuk sesaat, naga ilahi memandang Wang Yan dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu apa yang telah dilalui Wang Yan untuk benar-benar melewati panggung tersebut. Warisan, tidak. Namun, saat naga ilahi masih terguncang, kata-kata Wang Yan selanjutnya membuat naga ilahi tercengang. Bagaimana ini mungkin? Anda, sebenarnya tidak menerima warisan. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau? Kali ini, naga mistik berseru kaget. Dia melewati tata letak sembilan istana, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan warisan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, naga ilahi tidak bisa lagi tenang. Apa sebenarnya yang kamu temui? Apa saja sembilan tahapan yang Anda hadapi? Mendengar hal ini, naga ilahi dengan cepat bertanya. Pada saat ini, jejak rasa tidak percaya muncul di mata naga ilahi. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Tata letak sembilan istana, arrai pembunuhan. Arrai ini ingin saya menghancurkan keluarga, persahabatan, dan cinta saya, dan menjadi mesin pembunuh. Wang Yan berkata dengan tenang. Terkesiap, aku tidak menyangka itu. Mendengar kata-kata Wang Yan, naga ilahi benar-benar tercengang. Setelah sekian lama, dia menghirup udara dingin dan bergumam. Memang, memang. Lalu, dia bergumam sambil tersenyum pahit. Untuk sesaat, naga ilahi menjadi pucat dan tersesat. Dia melihat ke langit, Tuhan-Tuhan yang benar, saya tidak menyangka Anda telah meramalkan hal ini. Saat itu, kamu bahkan mengambil tindakan pencegahan terhadapku. Mengapa? Mengapa? Mungkinkah jalan yang benar dan tepat hanya milik penerus Anda? Dan kami bahkan tidak bisa menjadi pionmu. Mengapa? Mengapa? Setelah beberapa saat, naga ilahi sepertinya sudah gila. Dia melihat ke langit dan meraung marah. Wuss. Aura di sekelilingnya melonjak dan mata naga ilahi menjadi gila. Aku tidak mengira itu hanyalah angan-anganku. Empat binatang ilahi. Saya bahkan tidak menemukan tahapan yang mereka jaga. Saya cukup naif untuk berpikir bahwa mereka hanya muncul di tahap terakhir. Saya tidak menyangka bahwa saya baru saja berjalan di jalan yang salah. Singkirkan iblis dalam diriku. Tahapan yang saya lalui pada awalnya diserahkan kepada saya oleh Anda. Setelah kegilaan yang lama, naga ilahi duduk di tanah dan bergumam dengan mata melayang. Saat ini, seberapa rumit ekspresinya. Iblis dalam diriku. Ini adalah kendala terbesar yang menghalangi saya. Dan kamu, ini keluargaku. Kami semua salah. Mungkin, adik laki-laki Anda memiliki peluang untuk menempuh jalan yang benar. Kemudian, naga ilahi memandang Wang Yan dan bergumam. Jalan yang benar. Setelah mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Yan mengerutkan kening dan terdiam. Namun, karena Anda mampu melewati sembilan tahap, saya yakin Anda telah memperoleh banyak hal. Keluargamu belum terputus. Ini adalah keuntungan terbesar. Di masa depan, saya khawatir hambatan terbesar dalam perjalanan Anda ke depan telah teratasi. Melihat Wang Yan yang diam, naga ilahi menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke langit dan berkata, apakah kamu melihatnya? Awan gelap itu, karena itu tidak disiapkan untukmu, aku khawatir itu disiapkan untuk saudaramu. Saya khawatir dia telah memperoleh transformasi yang luar biasa. Setelah menghela nafas, naga ilahi melanjutkan. Dia lebih kuat dariku. Masa depan keluarga Wang bergantung padanya. Aku bisa menjadi senjatanya, menyapu seluruh dunia dan membantai dunia. Saat menyebut Wang Chen, bibir Wang Yan membentuk senyuman dan dia berkata dengan bangga. Matanya tetap tegas seperti biasanya. Dia bersedia berdiri di sisi Wang Chen dan menjadi senjatanya. Kemanapun Wang Chen menunjuk, itu akan menjadi tempat pembunuhannya. Adikmu cukup beruntung. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, naga ilahi berseru. Namun, apakah dia bisa melewati tahap ini masih belum diketahui. Sambil menunjuk awan gelap di langit, kata naga ilahi. Jika dia tidak bisa mengatasinya, aku akan melakukannya. Ekspresi Wang Yan dingin. He he, kamu. Saya khawatir jika dia kembali dan mendapatkan warisan dewa sejati, Anda tidak akan menjadi tandingannya. Naga ilahi mencibir. Tempat apa yang bisa membuatku lebih kuat? Wang Yan mengerutkan alisnya dan bertanya pada naga ilahi. Ya, tempat yang sangat berbahaya. Naga ilahi merenung sejenak dan berkata, kirim aku masuk. Wang Yan berkata tanpa ragu-ragu. Seperti yang dikatakan naga ilahi, jika Wang Chen kembali dengan membawa warisan, dia tidak akan bisa lagi berdiri di samping Wang Chen. Jika dia ingin berdiri di sisi Wang Chen seperti yang dia lakukan di masa lalu, Wang Yan harus menjadi lebih kuat. Dia mendambakan kekuasaan. Wang Chen terbebani dengan terlalu banyak hal. Wang Yan harus membantu Wang Chen berbagi beban. Jika dia lebih kuat, dia akan mampu menanggung lebih banyak beban. Dengan begitu, Wang Chen akan memiliki waktu yang lebih mudah. Kalau tidak, jika suatu hari nanti tidak ada tempat baginya di sisi Wang Chen, dia tidak akan bisa berbagi beban bahkan jika dia menginginkannya. Situasi itu jelas bukan yang ingin dilihat Wang Yan. Itulah mengapa dia menanyakan pertanyaan ini kepada naga ilahi. Saat ini, dia sangat bertekad. Apakah kamu tidak takut mati? Melihat tekad Wang Yan, naga ilahi bertanya. Hapus semuanya. Aku akan kembali. Wang Yan berkata dengan ringan. Kata-katanya sangat mendominasi. Kata-katanya mengubah warna langit dan bumi. Bahkan naga ilahi pun terkejut. Dia memandang Wang Yan di depannya dan tatapannya berubah untuk pertama kalinya. Hei hei, karena kamu ingin mencoba, aku akan mengirimmu ke sana. Setelah beberapa lama, naga ilahi tertawa dan berkata. Begitu dia mengatakan itu, ekspresinya berubah menjadi serius. Membuka. Dia menghancurkan jimat di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Saat dia berteriak dan jimat itu hancur, langit dan bumi berguncang. Tiba-tiba, retakan muncul di kehampaan. Kedalaman celah ini akan menjadi medan perangmu. Jika Anda bisa kembali, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Tapi, kamu tidak punya banyak waktu. Sebelum medan perang itu terbuka, kamu harus kembali. Jika tidak, naga ilahi menginstruksikan. Terima kasih. Mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Yan mengangguk. Saat berikutnya, dia berbalik dan melihat ke gua tempat tinggal dewa sejati. Katakan pada Chen kecil bahwa langit ini tidak akan runtuh. Silakan dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Aku akan membawa langit. Saat aku kembali, aku akan membantunya menyapu semuanya. Kemudian, Wang Yan melihat ke arah naga ilahi dan berkata. Begitu dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju celah itu. Pada akhirnya, sosok Wang Yan memasuki celah tersebut dan menghilang tanpa jejak. Baru setelah sosok Wang Yan menghilang dan retakannya tertutup kembali, ekspresi naga ilahi berubah menjadi serius. Dia melihat ke langit di kejauhan. Tuhan-Tuhan yang benar, berapa yang kamu hitung? Apakah Anda menghitung ini? Dulu, kamu meninggalkan jimat ini untuk mengantisipasi kedatangan hari ini. Betapa menakjubkannya seseorang yang masih ingin Anda ciptakan. Ekspresi naga ilahi menjadi sangat rumit. Jimat ini diberikan kepadanya oleh dewa sejati saat itu. Saat itu, naga ilahi bahkan tidak mau menerimanya. Karena barang ini tidak berguna baginya. Namun, pada akhirnya, dewa sejati tetap menyerahkannya kepada naga ilahi. Pada saat ini, naga ilahi akhirnya mengerti. Dia sepertinya mengingat kata-kata yang diucapkan dewa sejati ketika dia menyerahkan jimat itu kepadanya, dan ekspresi dewa sejati saat itu. Mungkinkah, dewa sejati hanya ingin dia menyimpan jimat ini. Dan pemilik jimat ini adalah Wang Yan. Sekarang, naga ilahi telah mengembalikan barang ini ke Wang Yan. Wang Yan, menarik. Karena dewa sejati meramalkan kemunculanmu, kamu pastilah bukan orang biasa. Apakah Anda akan berperang melawan dunia ini? Bantu Wang Chen menyapu seluruh dunia. Itu menarik. Sombong sekali. Saya ingin tahu apakah Anda bisa kembali. Pada saat itu, panen seperti apa yang akan didapat. Saya hanya berharap Anda tidak benar-benar berubah menjadi mesin pembunuh. Setelah menghela nafas, naga ilahi melihat ke arah menghilangnya retakan itu dan bergumam. Dia tahu betul tempat seperti apa yang dituju Wang Yan. Dia lebih tahu apa yang mungkin ditemui Wang Yan di dalam. Di saat yang sama, naga ilahi juga mengetahui bahaya apa lagi yang ada di tempat itu. Mungkinkah ketika Wang Yan muncul lagi, dia bukan lagi Wang Yan. Pada saat ini, naga ilahi melihat ke arah menghilangnya retakan tersebut, dan kemudian melihat ke tempat tinggal Dewa Sejati. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, aku ingin tahu trik apa lagi yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Kali ini kekacauan di dunia sudah dimulai. Era seperti apa yang akan terjadi. Peristiwa besar apa yang akan terjadi. Kali ini sangat berbeda dari dua kali sebelumnya. Sepertinya dunia ini benar-benar akan berubah. Saya ingin tahu ke arah mana ia akan berubah. Ekspresi naga ilahi sungguh-sungguh, dan dia menghela nafas berulang kali. Akhirnya, dia mengunci pandangannya pada kediaman Dewa Sejati. Pada saat ini, pemuda di dalam mungkin menjadi kunci menuju era ini. 1976. Di kediaman Dewa Sejati, di tengah-tengah tata letak sembilan istana. Hah, hah. Terengah-engah, wajah Wang Chen pucat pasi. Of. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Tanah kuno tengah. Siapa sangka aku hampir mati di sana. Melihat pintu keluar tahap ke-8 di belakangnya, Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Cederaku serius. Aku perlu memulihkan diri. Sambil tersenyum masam, Wang Chen bergumam dengan ekspresi serius. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen sudah keluar dari tahap ke-8 dan berdiri di pintu masuk tahap ke-9. Pada tahap ke-8, Wang Chen telah mengalami medan perang abad pertengahan. Itu adalah medan perang yang luar biasa, tapi berbeda dengan medan perang di lembah. Dalam perang ini, benua langit yang mendalam dan benua bulan merah sedang bertempur. Kedua belah pihak memiliki banyak ahli. Sayangnya, setelah perang kuno, benua langit yang mendalam telah terdiam selama ribuan tahun. Pada awal perang abad pertengahan, benua Tian Suan baru saja memulihkan vitalitasnya. Karena itu, benua langit yang mendalam tidak memiliki keuntungan apapun melawan benua bulan merah, yang telah mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah pemulihan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam perang ini, langit gelap dan bumi gelap. Bahkan berbagai binatang dewa pun muncul. Di antara mereka, Wang Chen melihat Azur Dragon dan White Tiger. Dia melihat pemandangan para dewa surgawi berjatuhan dan jutaan mayat tergeletak di medan perang. Wang Chen juga melihat kekuatan benua bulan merah. Dia melihat Raja Bulan Merah, Raja Binatang Iblis. Dia adalah eksistensi yang mirip dengan Flaming Moon. Mungkin dia adalah Nenek Moyang Flaming Moon, yang mulia benar-benar menekan binatang dewa. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Selain itu, Wang Chen juga melihat banyak sosok familiar. Sayangnya, angka-angka ini asing bagi Wang Chen. Misalnya saja penari hantu yang kuat, Bai Kang Ning, dan Bai Bing. Orang-orang ini muncul di medan perang abad pertengahan. Di antara mereka, pantom dan cer adalah kekuatan utama di medan perang. Dia adalah kekuatan utama pertempuran. Dalam perang ini, Wang Chen menyaksikan kekuatan penari hantu. Inilah kekuatan Dewa Surgawi. Mengapa Dewa Surgawi tidak muncul selama perang kuno? Wang Chen tidak yakin tentang hal ini. Namun, perang abad pertengahan telah menghasilkan Dewa Surgawi dalam jumlah tak terbatas. Itu adalah era kejayaan yang tak ada habisnya. Misalnya, Bai Kang Ning dan Bai Bing juga telah berkembang ke tingkat yang tidak terbayangkan. Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah lorong ruang waktu di medan perang tengah dibuka. Duduk bersila di tanah, Wang Chen bergumam dengan ekspresi serius. Di medan perang tengah, Wang Chen telah belajar banyak, tetapi masih banyak hal yang tidak dia pahami. Misalnya, mengapa binatang ilahi muncul? Misalnya, apa hasil akhirnya? Karena dalam pertempuran itu, pada akhirnya, jalur ruang waktu benua langit yang mendalam dibuka oleh benua bulan merah dengan cara yang diadab. Tiga dewa surgawi dari benua bulan merah memorbankan hidup mereka untuk memanggil sisa jiwa yang ditinggalkan oleh dewa binatang. Dia menggunakan sisa jiwa dewa binatang untuk dengan paksa membuka jalan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, pasukan benua bulan merah membantai mereka hingga ke benua langit yang mendalam. Dalam proses melawan benua bulan merah, Wang Chen bertarung dengan sekuat tenaga. Sayangnya kekuatannya terlalu lemah. Pada akhirnya, Wang Chen tidak berperan besar. Saat benua bulan merah menyerbu ke lorong ruang waktu, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya dan kembali ke tata letak sembilan istana dengan luka serius. Apa yang terjadi setelah itu? Dia tidak akan tahu. Alasan mengapa benua langit yang mendalam berubah begitu banyak adalah karena benua itu dipisahkan secara paksa oleh murka surga selama era tak bertuhan. Dalam perang ini, ratusan klan di wilayah selatan menunjukkan kekuatan mereka, dan klan laut bahkan muncul untuk membentuk aliansi dengan benua bulan merah. Saat itu, benua bulan merah bergabung dengan klan laut untuk membunuh jalan mereka ke benua langit yang mendalam. Saya khawatir banyak Divine Beast yang mati karena hal ini. Medan Perang Tengah muncul karena ini. Penari hantu, wanita yang sangat cantik itu. Wang Chen memasang ekspresi rumit di wajahnya. Warski. Kemudian, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan keajaiban di Medan Perang Tengah. Meskipun keluarga Zhan tidak sekuat di zaman kuno, mereka masih sangat kuat. Kekuatan Zhan Kingsui dan kemunculan Warski yang tiba-tiba. Di Medan Perang Tengah, Warski menyapu segala arah dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Keagungan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh Wang Chen sampai sekarang. Tapi, Warski, pria ini, kenapa, mengapa Wang Chen merasakan aura unik darinya? Meski hanya sekilas dari jauh, namun pandangan itu membuat Wang Chen merasa seperti sedang jatuh cinta. Sepertinya ada aura fatal di tubuhnya yang membuat Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Aura di tubuh Warski bahkan membuat darah Wang Chen menunjukkan tanda-tanda membeku. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam token ini? Melihat token hitam pekat di tangannya, Wang Chen semakin mengerutkan kening. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Warski untuk Wang Chen. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Wang Chen tidak bisa membukanya sekarang. Sebelum meninggalkan Medan Perang Tengah, Warski pernah mengatakan bahwa ketika Wang Chen cukup kuat, dia secara alami akan bisa membukanya. Namun, Wang Chen masih jauh dari cukup kuat. Segel jejak kekuatan jiwa ilahi itu sangat kuat. Warski, apa yang kamu tinggalkan? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mendengar hal ini, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Dan suku Shuro itu. Kemudian, dia menarik pikirannya dari Warski dan dengan hati-hati meletakkan token itu di ruang penyimpanannya. Wang Chen memikirkan Shuro. Ini karena ketika dia memasuki Medan Perang Tengah di Perbatasan Utara, sebelum dia bertemu dengan penari hantu, Wang Chen teringat bahwa dia telah bertemu dengan jiwa Shuro yang kuat. Sayangnya, jiwa Shura dilahap oleh Flaming Moon. Namun, mengapa Shura memanggil Raja Flaming Moon sebelum dia dimangsa oleh Flaming Moon? Apa hubungan di antara mereka? Apa yang terjadi di benua Tian Suan? Sayangnya, Wang Chen tidak berhak mengetahui semua ini. Medan Perang Tengah masih menyembunyikan terlalu banyak sejarahnya. Masa itu penuh dengan debu. Bahkan jika satu lapisan telah dihilangkan, masih ada lapisan debu yang tak ada habisnya. Sayangnya Wang Chen tidak bisa menghapusnya sedikit demi sedikit. Namun, Wang Chen yakin akan satu hal. Shura telah muncul di Medan Perang Tengah. Mungkin, itu juga karena kemunculan para Asura yang menyebabkan jatuhnya semua binatang ilahi yang menjaga benua langit yang mendalam. Namun, aku mendapatkan banyak hal kali ini. Selama perang, saya telah mengaktifkan benih kekuatan api berkobar. Sekarang, saya telah memelihara tiga bibit kekuatan lima elemen. Saya harus bergegas dengan dua yang terakhir. Meskipun saya dapat mengendalikan lima jenis energi, kultivasi saya akan melambat karena hal ini. Hanya ketika lima jenis energi bekerja sama saya dapat meningkatkan kekuatan saya secara bertahap. Jika tidak, jika satu jenis energi terlalu banyak, kemungkinan besar keseimbangan lima elemen akan hilang. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah beberapa saat, Wang Chen berpikir keras. Meskipun dia tidak bisa mengungkap semua rahasia Medan Perang Tengah, Wang Chen tahu cukup banyak. Dibandingkan saat dia tidak tahu apa-apa, dia jauh lebih baik sekarang. Sekarang, yang perlu dipertimbangkan Wang Chen adalah bagaimana meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Melalui Medan Perang Kuno dan Medan Perang Tengah, Wang Chen tahu bahwa ini adalah era demi era. Sekarang, era baru akan segera tiba. Kali ini, itu akan lebih gila daripada Medan Perang Kuno dan Medan Perang Tengah. Karena kali ini, tiga alam terlibat. Bahkan Klan Laut telah kembali. Dalam keadaan seperti itu, Medan Perang kali ini pasti akan luar biasa. Tidak ada dewa di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Di Medan Perang Kuno, ada banyak maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya. Selama abad pertengahan, ada banyak binatang dewa. Bahkan mereka pun tidak bisa lepas dari murka surga, apalagi dunia saat ini. Wang Chen juga ditakdirkan untuk terlibat dalam Medan Perang itu. Oleh karena itu, Wang Chen harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dan sekarang, melalui tata letak sembilan istana, Wang Chen menebak dengan samar. Mungkinkah tangan tak kasat mata yang memenjarakannya ada hubungannya dengan Tuhan yang benar? Setidaknya, ini ada hubungannya dengan pembukaan Medan Perang. Karena kura-kura hitam dan yang lainnya menyuruh Wang Chen untuk tidak terburu-buru, Wang Chen tidak terburu-buru untuk bergegas ke negara bagian yang murni. Dengan kekuatannya saat ini dalam memahami lima elemen, bahkan jika dia berada di level setengah langkah yang murni, dia tidak kalah dengan yang murni tingkat menengah. Dia bahkan bisa bertarung melawan ahli pura yang tahap akhir. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menstimulasi dua benih yang tersisa sesegera mungkin dan membiakkan bibit. Ini adalah masalah yang paling mendesak. Tahap ke sembilan, hanya tersisa tahap terakhir. Apa cobaan ini? Warisan dewa sejati ada di hadapanku. Saya hanya berharap dapat memperoleh lebih banyak informasi darinya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menarik pikirannya. Kemudian, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Wuss! Mulut dan hidungnya sedikit terbuka, dan keterampilan kaisar naga di tubuhnya mengedarkan sirkulasi kis satu demi satu. Kekuatan bintang dan lima elemen semuanya terintegrasi ke dalam tubuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sedang bekerja keras untuk pulih dari luka-lukanya. Bas! Saat Wang Chen dalam masa pemulihan, bibit kekuatan kayu vital di kedalaman dan tiannya samar-samar berkedip dengan lampu hijau tembus pandang. Cahaya menyebar dan menyatu ke dalam tubuh Wang Chen di saat berikutnya. Kemanapun cahaya lewat, tubuh Wang Chen seperti tanah kering yang diberi nutrisi oleh hujan musim semi, dan dia mulai pulih seketika. Perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Lifewood Force tidak hanya digunakan untuk bertarung, tapi juga bisa digunakan untuk pemulihan. Lifewood Force dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Star Tempering, buku pegangan Dewa Bintang, dan kekuatan kayu kehidupan. Pada saat ini, di bawah integrasi tiga energi, tubuh Wang Chen mulai menggeliat. Retak-retak-retak. Tulang yang patah terlahir kembali. Suara mendesing. Darahnya terbentuk kembali, dan dagingnya tumbuh kembali. Dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Adegan ini sungguh mengejutkan. Seorang ahli Puresun sangat kuat dan memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Namun, mereka mungkin juga akan tercengang di depan Wang Chen saat ini. Pada saat ini, tubuh Wang Chen penuh vitalitas. Kecepatan pemulihannya jauh melampaui imajinasi seorang ahli matahari murni. Situasi ini berlangsung selama dua jam. Akhirnya, ketika tubuhnya pulih dan wajah Wang Chen tidak lagi pucat, wajahnya menjadi cerah. Lalu, Wang Chen perlahan berhenti berkultivasi. Dia membuka matanya, dan saat ini, dia menghela nafas panjang. Kekuatan kayu kehidupan sungguh kuat. Ditambah dengan startempering, aku khawatir hanya segelintir orang di dunia ini yang bisa membunuhku. Seorang ahli matahari murni tidak akan bisa membunuhku. Menyipitkan matanya, Wang Chen tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Life Wood Force benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Tingkat ke sembilan, eksistensi seperti apa yang akan terjadi. Zaman purba, atau dunia baru itu, atau sesuatu yang lain. Lalu, Wang Chen mengalihkan fokusnya ke pintu masuk di depan. Itu adalah pintu masuk terakhir dari tata letak sembilan istana. Saya datang. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen akhirnya bergumam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan perlahan berjalan menuju pos pemeriksaan. 1977. Tahap ke sembilan dari game sembilan istana. Itu juga merupakan tahap terakhir. Pada saat itu, Wang Chen sedang berdiri di area yang sangat luas. Suasananya sangat sunyi dan dia tidak bisa menahan diri untuk tetap waspada. Siapa kamu? Ketika Wang Chen melihat sosok yang tidak jauh darinya, jantungnya berdetak kencang dan dia bertanya. Aku, siapa saya? Mendengar pertanyaan Wang Chen, sosok itu bergumam pelan. Saat berikutnya, di bawah tatapan Wang Chen, dia perlahan berbalik dengan senyuman di sudut mulutnya. Aku, bukankah aku kamu? Saat dia berbicara, sudut mulutnya membentuk senyuman. Pada saat itu, setelah melihat sosok itu dengan jelas, mata Wang Chen tidak bisa membantu tetapi menyipit. Desis. Kemudian, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan nafasnya. Anda. Pada saat itu, wajah Wang Chen dipenuhi keheranan. Karena pria yang berdiri puluhan meter darinya. Persis sama dengan Wang Chen. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu adalah pria yang persis seperti dia. He he, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Melihat ekspresi heran Wang Chen, sosok itu tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis dan bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen menekan keheranan di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Di tahap ke-9 permainan sembilan istana, di tahap terakhir, Wang Chen benar-benar melihat seorang pria yang persis seperti dia. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia coba lakukan pada tahap ini? Dalam imajinasi Wang Chen, tahap terakhir mungkin adalah tanah kuno atau penampakan dewa sejati atau bahkan dewa langit. Jika itu masalahnya, Wang Chen bisa menerimanya. Namun, pada saat itu. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Di dunia ini, antara kamu dan aku, hanya ada satu orang. Warisan dewa sejati hanya bisa didapatkan oleh satu orang. Melihat Wang Chen, yang terdiam, bibir pria itu membentuk senyuman aneh. Mendengar kata-kata pria itu, hati Wang Chen menegang. Mungkinkah ini? Pada saat ini, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Iblis Hati Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan iblis batinia senior Ling Yu yang dia temui di alam rahasia bintang. Mungkinkah yang ada di depannya adalah iblis batiniahnya? Jika iblis batinia tidak dihilangkan, itu akan terus mempengaruhi budidaya Wang Chen di masa depan. Mungkinkah tahap ke-9 dari tata letak sembilan istana ingin dia memutuskan iblis dalam dirinya? Opsesinya terhadap kekuatan, kerinduannya akan warisan dewa sejati. Semua ini telah membentuk iblis batinia di hadapannya. Kali ini, dalam tata letak sembilan istana, iblis hati ini muncul. Dia adalah Wang Chen, dan Wang Chen adalah dia. Di antara mereka, hanya ada satu orang yang bisa hidup. Jika Wang Chen benar-benar ada, maka iblis batinia harus dihancurkan. Jika tidak, mustahil bagi Wang Chen untuk keluar dari tahap ini. Jika iblis batinia menang, Wang Chen tidak akan ada lagi. Dia akan menjadi orang lain. Warisan dewa sejati akan diperoleh oleh iblis batinia. Sejak saat itu, dia akan menggantikan Wang Chen dan muncul di dunia ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Hancurkan iblis batinia dan kalahkan dirimu sendiri. Apakah ini ujian tahap ke-9 dari tata letak sembilan istana? Tesnya sangat sederhana, namun juga sangat rumit. Sejak zaman kuno, banyak ahli yang jatuh karena iblis dalam diri mereka, atau tidak dapat membuat kemajuan apapun sejak saat itu. Beberapa bahkan menderita penyimpangan ki dan cukup beruntung bisa bertahan hidup. Namun, semua meridian di tubuh mereka rusak, dan mereka memiliki kepribadian ganda. Iblis batinia selalu menjadi momok terbesar bagi para ahli. Namun, mengalahkan iblis dalam diri itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Terlebih lagi, iblis batinia lah yang telah terwujud. Ini adalah pertarungan antara Wang Chen dan dirinya sendiri. Iblis batinia tidak bisa lagi diperlakukan sebagai orang biasa. Hanya dengan membunuhnya dia bisa melewati tahap ini. Namun, yang lebih diketahui Wang Chen adalah bahwa musuh terbesar seorang seniman bela diri dalam hidupnya bukanlah langit, bukan bumi, dan tidak semua yang kuat. Itu adalah dirinya sendiri. Hanya dengan mengalahkan dirinya sendiri dia bisa berdiri di puncak. Saat itu, bahkan seseorang sekuat Ling Yu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap iblis batinianya. Pada akhirnya, dia menggunakan alam rahasia bintang untuk menyegelnya selama seribu tahun, dan kemudian mencari kekuatan eksternal untuk membunuhnya. Tentu saja, saat itu, di alam rahasia bintang, Ling Yu telah bertarung dengan iblis batinianya selama seribu tahun. Selain pengurungan formasi, kekuatan iblis batinia telah dikurangi ke level terendah. Namun, apakah Wang Chen saat ini punya banyak waktu? Apakah dia punya cara seperti itu? Bahaya yang akan dia hadapi jauh lebih sulit daripada yang dihadapi Ling Yu saat itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, Wang Chen tentu saja tidak akan menghindarinya. Tatapannya menajam. Hei hei, karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan mengirimmu pergi. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, iblis batinia yang memelototi Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, wajah iblis batinia tiba-tiba menjadi ganas. Dengan suara gemuruh, sosoknya berkedip-kedip. Mengejar bulan. Melihat iblis batinia menghilang, wajah Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Ini adalah kekuatan iblis batinia. Begitu dia menyerang, dia menggunakan kekuatan supernatural pengejaran bulan. Serangkaian keterampilan gerakan ini adalah keterampilan utama Wang Chen, dan sekarang iblis batinia menggunakannya. Sebagai iblis batinia Wang Chen, iblis batinia secara alami mengetahui semua yang diketahui Wang Chen. Astaga! Sebuah bayangan muncul. Ledakan. Saat berikutnya, gelombang udara meledak. Dalam kehampaan, tinju yang seperti gunung tiba-tiba menekan Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Melihat tinju itu jatuh dengan amukan api yang tak ada habisnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan api yang mengamuk. Kekuatan api yang mengamuk tanpa henti diintegrasikan ke dalam gerakan ini. Segera setelah iblis batinia mulai bergerak, kekuatannya dinaikkan ke tingkat tertinggi. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan api yang mengamuk ini bahkan melebihi imajinasi Wang Chen. Dia pasti telah mengaktifkan bibit kekuatan api yang mengamuk secara ekstrim. Gerakan ini tidak hanya kuat, tetapi juga secara langsung menahan kekuatan emas surgawi milik Wang Chen, menyebabkan Wang Chen tidak dapat menggunakan kekuatan-kekuatan emas surgawi. Kekuatan lima elemen Wang Chen memang sangat lemah saat ini. Di sela-sela gerakan, sulit bagi para ahli untuk menahan satu sama lain. Tapi untuk Wang Chen sendiri, itu sudah cukup. Buk-buk. Oleh karena itu, melihat adegan ini, Wang Chen dengan tegas menyerah menggunakan kekuatan emas surgawi saat dia mundur dengan cepat. Pada saat ini, jika dia menggunakan sumber kekuatan air, itu pasti mampu menahan energi gerakannya. Api yang tertahan air. Namun, sumber kekuatan air Wang Chen tidak mampu memelihara bibit. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menolak? Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia mundur. Tinju Kaisar Langit. Wang Chen juga menstimulasi pasukan pemadam kebakaran dan menyerang Limu dengan ceroboh. Ledakan. Dalam sekejap mata, Tinju Wang Chen bertabrakan dengan keras dengan serangan iblis batiniah. Dua nyala api yang mengerikan menyala, menyebabkan suhu seluruh dunia meningkat secara tiba-tiba. Seolah-olah seluruh dunia akan mencair di bawah gelombang energi ini. Gemuruh. Di bawah tabrakan gila-gilaan, gelombang udara tak berujung meletus ke segala arah. Kemanapun gelombang udara lewat, seolah-olah mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Retak-retak-retak. Samar-samar, Wang Chen sepertinya mendengar suara patah tulang dalam konfrontasi paling langsung antara kedua Tinju tersebut. Rasa sakit yang menyayat hati langsung menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Ah. Iblis Batiniah yang tidak terluka di kejauhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, betapa tidak percayanya hati Wang Chen. Ini jelas merupakan tabrakan antara Tinju Kaisar Langit. Mengapa dia terluka parah sementara Iblis Batiniahnya tampak tidak terluka? Hal ini membuat hati Wang Chen langsung tenggelam ke dasar. Hahaha. Melihat Wang Chen yang terluka parah, Iblis Batiniah mengjilat darah yang berceceran di lengannya dan mengungkapkan senyuman haus darah. Mengapa? Luar biasa? Bukan. Sebenarnya aku juga sangat terkejut. Hehehe. Setelah memadatkan tubuh fisik, saya menyadari bahwa kekuatan saya sebenarnya meningkat karena keinginan dan pikiran yang tak ada habisnya di hati saya. Akulah yang dipilih oleh Dewa Sejati. Bagimu, kamu hanyalah cangkang. Semua yang kamu miliki hanyalah gaun pengantin untukku. Saat ini, kamu bukan tandinganku. Senyuman gila dan bangga muncul di wajah Iblis Batiniah. Kekuatannya melampaui Wang Chen. Ini. Setelah mendengar kata-kata Iblis Batiniah, Wang Chen langsung tercengang. Melihat Iblis Batiniah yang percaya diri, yang berdiri di seberangnya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan ekspresi santai, hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Kekuatan Iblis Batiniah sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Pantas saja, tak heran dia terluka parah dalam satu pukulan. Itu adalah gerakan yang sama, tetapi kekuatan Iblis Batiniah lebih kuat daripada kekuatan Wang Chen. Iblis Batiniah. Mungkinkah setelah menjadi Iblis Batiniah, didorong oleh pikiran jahat dan keinginan yang tak ada habisnya, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat? Mungkinkah ini alasan mengapa roh jahat paling sulit diatasi? Mungkinkah senior Lingyu memilih untuk menyegel dirinya sendiri dan tertidur lelap karena ini? Selama seribu tahun, dia telah bertarung melawan Iblis Batiniah sedikit demi sedikit dan menghancurkan kekuatan Iblis Batiniah. Memikirkan semua ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Anda adalah manifestasi dari keinginan batin saya. Hari ini, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Setelah mengubah ekspresinya, Wang Chen akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat Iblis Batiniah, yang perlahan berjalan ke arahnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Tahap ke-9 dari tata letak sembilan istana. Tahap ini memang sangat dahsyat. Kekuatan Iblis Batiniah memang menakutkan. Namun, Wang Chen tidak mau mengaku kalah. Meski krisis melanda dirinya, ekspresi Wang Chen tetap tegas. Setan batin, jika dia bisa memupuk Iblis Batiniah, dia pasti bisa membunuh Iblis Batiniah ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan bangkit. Dia dengan panik menyerap kekuatan bintang dan memadatkan kekuatan vitalitas untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. 1978. KKK Dalam sekejap mata, lengan Wang Chen yang terputus tumbuh kembali di bawah kekuatan bintang yang tak ada habisnya dan kekuatan mengerikan dari kayu kehidupan. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis darah, buka. Mata Rosevins, buka. Kemudian, menghadapi Iblis Batiniah yang mendekat, Wang Chen meningkatkan kekuatannya ke tingkat puncak. Suara mendesing. Saat Wang Chen melepaskan auranya, angin kencang bertiup kencang. Pada saat ini, tubuh Wang Chen ditutupi api, dan auranya sangat mengesankan, seperti Dewa Perang. Namun, saat Wang Chen menyelesaikan semua ini, wajahnya membeku. Karena pada saat ini, Iblis Batiniah yang berjalan ke arahnya juga telah mengaktifkan segalanya. Pada saat ini, dia juga telah berubah menjadi Dewa Perang yang terbungkus api. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mata Rosevins, api Rosevins. Mungkinkah? Tidak. Segera, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Mata Rosevins adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Wang Chen. Pada saat ini, api Rosevins dipadatkan oleh mata Rosevins. Adapun kekuatan api yang berkobar. Wang Chen saat ini pasti tidak bisa mengandalkan kekuatan api yang mengamuk untuk memadatkan api sedemikian rupa hingga menutupi seluruh tubuhnya. Dengan kata lain, Iblis Batiniah juga memiliki mata Rosevins. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Mungkin. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah jelek. Segel Langit Empat Sisi Untuk memastikan pikirannya, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan Segel Langit Empat Sisi. Desir Dengan munculnya Segel Langit Empat Sisi, energi dunia ini tiba-tiba menjadi rumit. He he, Segel Langit Empat Sisi, hal ini tidak buruk. Saat Segel Langit Empat Sisi muncul di tangan Wang Chen, Iblis Batiniah juga memiliki Segel Langit Empat Sisi. Seperti yang diharapkan. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Setan batin berasal dari Wang Chen. Oleh karena itu, dia secara alami memiliki kemampuan yang dimiliki Wang Chen. Namun, dia juga memiliki mata Rosevins dan Segel Surgawi Empat Sisi. Ini membuat Wang Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Artinya, selama Wang Chen menggunakan sesuatu yang hanyalah objek eksternal, Iblis Batiniah yang berdiri di seberangnya juga akan mendapatkannya. Sama seperti mata Rosevins, Wang Chen mengaktifkan api Rosevins, jadi Iblis Batiniah juga memiliki mata Rosevins dan mengaktifkan api Rosevins. Sebelumnya, ketika Wang Chen melihat Rosevins blaze muncul, dia memikirkan hal ini. Oleh karena itu, untuk memverifikasinya, Wang Chen menggunakan Square Sky Cell. Namun, semuanya seperti dugaan Wang Chen. Setelah Segel Surgawi Empat Sisi dikeluarkan, Iblis Batiniah juga memiliki Segel Surgawi Empat Sisi. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih buruk. Dengan cara ini, semakin banyak harta ajaib yang digunakan Wang Chen, semakin berbahaya situasinya. Kekuatan Iblis Batiniah juga akan menjadi lebih kuat. Kuali langit dan bumi, tatanan surga, tatanan seribu hantu. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah. Dia pasti tidak bisa menggunakan benda-benda ini. Jika tidak, akan lebih sulit untuk mengalahkan Iblis Batiniah. Menarik. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menarik Segel Surgawi Empat Sisi. Seperti yang diharapkan Wang Chen, setelah objek eksternal seperti Segel Surgawi Empat Sisi ditarik, Segel Surgawi Empat Sisi di tangan Iblis bagian dalam juga menghilang. Api Rosevins, padamkan. Lalu, Wang Chen dengan cepat menarik mata Rosevins. He he, sepertinya kamu sudah menemukannya. Tiba-tiba, Iblis Batiniah mencibir ketika dia melihat Wang Chen menarik Segel Surgawi Empat Sisi dan mata Rosevins. Pada saat ini, lapisan api Rosevins yang menutupi tubuhnya juga telah menghilang. Segel Surgawi Empat Sisi di tangannya juga menghilang tanpa jejak. Selama Wang Chen tidak menggunakan benda-benda eksternal ini, Iblis Batiniah pasti tidak akan bisa menggunakannya. Mendengar kata-kata Iblis Batiniah, ekspresi Wang Chen berubah serius. Pada saat yang sama, dia merasa takut. Jika dia tidak menemukan masalah ini, Wang Chen mungkin telah dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran tersebut. Sekarang, meskipun dia telah kehilangan bantuan harta sihir, kekuatan Wang Chen pasti akan berkurang. Namun, ini juga membatasi kekuatan Iblis Batiniah. Paling tidak, kesenjangan di antara mereka tidak akan melebar. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Iblis Batiniah dengan ekspresi rumit dan mendengus. Hei hei, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Bagaimana menurutmu? Iblis Batiniah mencibir. Sepertinya kamu tidak bodoh. Namun, meskipun Anda menemukan ini, lalu bagaimana? Kamu masih bukan tandinganku. Iblis Batiniah mencibir. Pergi ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Iblis Batiniah berubah serius. Sambil mendengus dingin, dia menerkam Wang Chen dalam sekejap mata. Ledakan. Gelombang udara meledak. Tinju kaisar langit lainnya terlempar keluar. Pukulan ini mengandung kekuatan-kekuatan emas surgawi yang tak tertandingi. Angin tinju begitu kencang sehingga seluruh ruangan tampak terkoyak. Wuss. Angin kencang bertiup, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu Wang Chen, membuat Wang Chen sulit bernapas. Tentara. Melihat lawannya hendak melayangkan pukulan lagi ke arahnya, Wang Chen buru-buru mundur dan dengan cepat memadatkan sembilan kata rahasia. Formula angkatan darat terbentuk dalam sekejap mata. Bas. Sebuah senjata panjang yang sangat besar terbentuk di udara. Astaga. Di bawah kendali Wang Chen, senjata panjang itu dengan kuat memblokir tinju kaisar langit yang datang ke arahnya. Di bawah kendali Wang Chen, senjata panjang, yang panjangnya ratusan meter, berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam tinju Iblis dalam-dalam sekejap mata. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, dan gemuruh yang memekatkan telinga terdengar seperti gemuruh guntur. Retak-retak-retak. Di tengah gemuruh, senjata besar yang panjang itu mulai retak sedikit demi sedikit. Hahaha, formula tentara, itu saja, merusak. Melihat retakan yang muncul pada senjata panjang itu, mulut Iblis bagian dalam itu melengkung menjadi senyuman dingin. Formula angkatan darat, itu sangat kuat bagi orang biasa. Namun, bagi Iblis Batinia, itu tidak lebih dari itu. Dia sangat mengenal Wang Chen. Karena dia adalah Wang Chen. Keduanya sudah saling kenal selama beberapa dekade. Kekuatan formula angkatan darat dan kelemahannya bukanlah rahasia bagi Iblis Batinia. Ledakan. Suara gemuruh meledak, disertai ledakan kekuatan lainnya. Formula karakter tentara runtuh dengan suara keras. Setelah melarutkan formula tentara, wajah Iblis Batinia menjadi dingin. Dia tertawa sinis dan menyerang Wang Chen dengan kekuatan yang tak tertahankan. Berengsek. Melihat Iblis Batinia menyerangnya lagi, wajah Wang Chen berubah jelek. Auranya telah didorong hingga batasnya. Melihat Iblis Batinia berada tepat di depannya, Wang Chen mengatupkan giginya dan bertarung dengan Iblis Batinia sekali lagi. Dalam sekejap, kedua sosok itu saling bersilangan. Boom, boom, boom. Suara gemuruh terdengar satu demi satu, meledak antara langit dan bumi. Saat ledakan tak berujung menyatu, seluruh ruangan bergetar hebat. Gelombang-gelombang udara yang menakutkan bagaikan tsunami, yang terus-menerus meletus ke segala arah. Sinar cahaya tak berujung bersinar terang antara langit dan bumi. Pada saat ini, Wang Chen dan Iblis Batinia menggunakan kekuatan lima elemen secara ekstrim. Pada saat ini, Wang Chen dan Iblis Batinia terlibat dalam pertarungan fisik yang paling naluriah. Pada saat ini, keduanya bahkan menyerah dalam menggunakan jurus kuat mereka. Tinju Kaisar Surgawi, tidak dibutuhkan. Telapak gelombang yang tumpang tindih, tidak perlu juga. Saat ini, keduanya menggunakan gerakan paling dasar untuk menyerang satu sama lain. Guncangan yang ditimbulkan oleh setiap tabrakan sungguh tak terbayangkan. Dalam kekuatan lima elemen murni, pertempuran antara Wang Chen dan Iblis Batinia telah mencapai klimaksnya. Engah. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan darah berceceran dan daging berceceran di antara langit dan bumi. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama ratusan gerakan, Wang Chen mengerang teredam dan dikirim terbang sekali lagi. Wuss, wuss, wuss. Seribu meter jauhnya, Wang Chen merangkak naik dari tanah dalam keadaan menyedihkan, terengah-engah. Pada saat ini, Wang Chen berlumuran darah dan dagingnya berantakan. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan tercengang. Apakah dia masih manusia? Pada saat ini, tidak ada satupun daging utuh di tubuh Wang Chen. Tulang putihnya yang mengerikan bahkan patah di beberapa tempat. Faktanya, lebih dari separuh tubuh Wang Chen telah hancur berkeping-keping. Ini adalah luka-luka yang ditinggalkan oleh pertempuran sengit itu. Cedera seperti itu cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri biasa beberapa kali lipat. Darah mengalir terus-menerus, dan wajah Wang Chen sangat pucat. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Suara mendesing. Melihat iblis batinia, yang juga terengah-engah, mata Wang Chen serius. Dia terengah-engah, dan pada saat yang sama, dia memanfaatkan setiap momen untuk mengaktifkan kekuatan bintang dan kekuatan kayu vitalitas untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Berengsek! Aku tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam konfrontasi langsung. Dia mengenalku dengan sangat baik. Dia mengenalku lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri. Setelah beberapa saat, daging dan darahnya pulih dengan cepat, tetapi ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Karena saat ini, Wang Chen tahu betul bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, hanya akan ada satu akhir yang menunggunya. Itu adalah, kematian. Jika dia ingin membalikkan situasi, mengalahkan iblis batinia, dan melenyapkan iblis batinia, dia membutuhkan cara. He he, kenapa, Anda tidak akan melanjutkan? Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Cek cek cek, ini terlalu mengecewakan. Tampaknya Dewa Sejati membuat pilihan yang tepat dengan mengizinkan saya muncul dan menggantikan Anda. Kamu, terlalu lemah. Kekuatanmu tidak bisa digunakan secara maksimal sama sekali. He he, apapun yang kamu tahu, aku juga mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Hari ini, kamu bisa mati dengan tenang. Di masa depan, saya akan menggantikan Anda di dunia ini, dan saya pasti akan berdiri di puncak dunia ini. Saya akan membantu Anda memimpin keluarga Wang. Saya akan membiarkan keluarga Wang berdiri di puncak dunia ini, dan mereka akan disembak oleh banyak ahli. Saat Wang Chen merasa cemas dan wajahnya menjadi gelap, Iblis Batinia perlahan berjalan ke arahnya dan berkata sambil mencipir. Kata-kata ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Seperti yang dikatakan Iblis Batinia, apapun yang diketahui Wang Chen, Iblis Batinia juga mengetahuinya. Bahkan, mungkin lebih kuat. Dalam hal ini, terlalu sulit untuk mengandalkan metode ini untuk mengalahkan Iblis Batinia. Karena dia mengetahui metode ini dengan sangat baik. Jika itu masalahnya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan Wang Chen memahami poin kuncinya. Pada saat ini, karena Iblis Batinia mengenalnya dengan sangat baik, dia penuh percaya diri. Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus menggunakan beberapa metode unik. Dan cara-cara ini adalah kunci kemenangan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Kini, dia telah menemukan kunci kemenangan. Namun, untuk mencapai hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 1979 Menghadapi Iblis Batin, pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius, dan hatinya tegang. Dia sekarang telah menemukan cara untuk menang. Namun bagaimana cara melakukan hal ini dengan mudah? Metode apa yang bisa dia gunakan untuk menang secara mengejutkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Ola petapa sembilan surga. Saat berikutnya, seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen membeku, dan dia buru-buru berteriak. Ola petapa sembilan surga. Benar, pada saat ini, Wang Chen memikirkan sebuah domain. Dalam domain ini, Wang Chen memiliki keuntungan lebih besar. Di bawah tekanan energi suci, ia bahkan bisa menekan Iblis Batin dengan lebih baik. Justru karena inilah Wang Chen membuka Aula sage sembilan surga pada saat ini. Bas! Diiringi suara lembut, ruang terdistorsi. Dalam sekejap mata, Iblis Batin dan Wang Chen tiba di sebuah istana yang besar dan megah. Ola petapa sembilan surga, he he. Namun, melihat bahwa mereka telah memasuki Aula sage sembilan surga, Iblis Batin Wang Chen tidak gugup sama sekali. Bahkan pada saat ini, senyuman menghina muncul di sudut mulutnya. Aku sudah bilang, sekarang, apa yang Anda tahu, saya tahu. Apa yang kamu punya, aku juga punya. Ola petapa sembilan surga, ini juga domain saya. Apa menurutmu kamu bisa mengandalkannya untuk mengalahkanku? Menyipitkan matanya, Iblis Batin bertanya sambil tersenyum tipis. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Cobalah dan kamu akan tahu. Dengan ekspresi serius, setelah beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Arhat turun. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera memanggil Arhat. Astaga! Saat Wang Chen menjepit segel di tangannya, dalam sekejap, beberapa sosok melintas. Inilah Arhat yang dimiliki Wang Chen sekarang. Di bawah kendali Wang Chen, dalam sekejap mata, sosok-sosok ini bergegas menuju Iblis Batin. He he, Arhat, kembali ke posisi Anda. Namun, saat para Arhat ini hendak menerkam di depan Iblis Batinia, mereka melihat Iblis Batinia Wang Chen dengan tenang mencubit beberapa segel. Lalu, dia berteriak dengan suara rendah. Bas! Saat segel ini terbentuk, langit berubah warna dalam sekejap. Para Arhat ganas dari sebelumnya sepertinya telah membeku pada saat ini, dan tiba-tiba berhenti bergerak. Sesaat kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi yang lebih bingung. Dia memandang Wang Chen dan kemudian Iblis Batinia Wang Chen. Kemunculan tiba-tiba kedua Wang Chen dan kemunculan kedua perintah tersebut membuat mereka sedikit kewalahan saat ini. Dua Wang Chen, apa yang sedang terjadi? Dua perintah, siapa yang harus diapatuhi? Untuk sesaat, Allah Saga Sembilan Surga tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Berengsek! Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tidak dia duga. Apakah Balai Saga Sembilan Surga benar-benar akan gagal? Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Penindasan Kisuchi Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakan gigi dan dengan cepat memobilisasi Kisuchi yang tak terbatas di Saga Hall, secara langsung menekan Iblis Batinia. Gemuruh! Kali ini, Wang Chen mendesak Kisuchi secara ekstrim. Di tengah suara gemuruh, seluruh Aula Saga Sembilan Surga berguncang. Hembusan angin menyapu. Pada saat ini, Seinki yang menakutkan telah mencapai tingkat kekayaan yang ekstrim. Itu melonjak menuju Iblis Batinia Wang Chen seperti sungai dan laut yang terbalik. Ku bilang, tidak ada gunanya. Melihat penindasan Kisuchi, ekspresi Iblis Batinia masih acuh tak acuh. Cahaya dingin muncul di matanya. Minggir! Jelas sekali, roh jahat di dalam dirinya sangat muak dengan Kisuchi. Dia mencubit segel di tangannya dan dengan cepat melarutkan Kisuchi di depannya. Suara mendesing. Pada saat ini, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Ketika Kisuchi yang tak terbatas menyapu di depan Iblis Batinia, ia sebenarnya menghindarinya dan menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan Iblis Batinia, yang berdiri di tengah, tidak terluka sedikitpun. Melihat ini, Wang Chen merasa sedikit gila. Balai Saga Sembilan Surga tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Gagasan untuk mengandalkan Aula Saga Sembilan Surga untuk menekan Iblis Batinia langsung ditolak oleh Wang Chen. Jika Aula Saga Sembilan Surga seperti ini, maka medan pertempuran surah dan wilayah roh jahat mungkin akan sama. Wang Chen mengerutkan alisnya, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Apakah kamu punya metode lain? Gunakan saja, hehe. Melihat penampilan Wang Chen yang gila dan tidak berdaya, Iblis Batinia menunjukkan senyuman yang sangat dingin dan memandang Wang Chen dengan bangga. Lin, Bing, Dou, C. Aula Saga Sembilan Surga telah kehilangan efeknya, jadi Wang Chen hanya bisa fokus pada pertempuran lagi. Memanfaatkan Aula Saga Sembilan Surga, Wang Chen sekali lagi menampilkan mantra sembilan kata. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menekan Iblis Batinia. Kamu bisa, aku juga bisa. Namun, ketika Wang Chen menampilkan mantra Buddha sembilan kata kali ini, Iblis Batinia juga menampilkan mantra Buddha sembilan kata untuk melawan. Kedua senjata panjang itu bertabrakan dengan sengit, dan kedua orang suci itu bertarung di udara. Pada saat ini, mantra sembilan kata Wang Chen menemui kendala besar. Menghadapi mantra sembilan kata Iblis Dalam, Wang Chen tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Bahkan ia mengalami kerugian kecil. Gemuruh. Di tengah tabrakan yang begitu gila, seluruh Aula Saga Sembilan Surga bergetar hebat. Setelah serangkaian getaran, gelombang udara menyapu, dan retakan muncul di Saga Hall. Tidak baik. Melihat adegan ini, Wang Chen semakin terkejut. Jika Saga Hall runtuh, jiwa ilahi Wang Chen pasti akan menderita kerusakan parah. Jika itu masalahnya. Aula Petapa Sembilan Surga, mundur. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain menarik Aula Saga Sembilan Surga. Rencana pertamanya gagal. Haha, Aula Saga Sembilan Surga, kamu akhirnya tahu untuk menyerah. Hari ini, hanya kematian yang menantimu. Melihat Wang Chen telah menarik Aula Saga Sembilan Surga dan keduanya telah kembali ke tata letak sembilan istana tingkat ke sembilan, mulut iblis bagian dalam menunjukkan sedikit cibiran. Menghadapi cibiran seperti itu, Wang Chen terdiam. Dia akhirnya tahu mengapa Senior Ling Yu menghabiskan seribu tahun penuh di alam rahasia bintang. Dia telah menghabiskan seribu tahun untuk melemahkan energi iblis batinia hingga titik yang sangat lemah. Namun, karena hal inilah kekuatan Senior Ling Yu sendiri juga turun drastis. Saat itu, roh jahat Senior Ling Yu mungkin lebih kuat. Namun, bahkan sekarang, ketika Wang Chen menghadapi iblis dalam dirinya sendiri. Pada saat ini, Wang Chen merasa tidak berdaya dan cemas. Dia tidak ingin dipenjara di ruang ini selama seribu tahun. Masih banyak hal yang menunggunya di luar. Dia harus pergi secepat mungkin. Domainnya tidak berguna. Dengan kekuatanku saat ini, pihak lain mengenalku dengan sangat baik. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menang? Wajah Wang Chen suram, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Hahaha, persetujuan diam-diam. Kalau begitu, kamu bisa masuk neraka. Melihat Wang Chen tenggelam dalam keheningan, senyum iblis batinia tiba-tiba menjadi ganas. Cahaya reinkarnasi. Dengan raungan, iblis batinia benar-benar menggunakan cahaya reinkarnasi. Bas. Cahaya bermekaran, dan langit serta bumi bergetar. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan yang kuat menyelimuti Wang Chen. Tidak baik. Melihat cahaya kemasan menyelimuti dirinya, wajah Wang Chen langsung menjadi tidak sedap dipandang. Sosoknya bersinar, dan dia menggunakan teknik gerakan mengejar bulan untuk melarikan diri ke kejauhan. Cahaya reinkarnasi adalah energi yang menakutkan. Tentu saja, Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Astaga, astaga. Sosoknya berkedip-kedip, dan Wang Chen berencana melarikan diri dari tempat ini. Sangat terlambat. Namun, saat Wang Chen hendak melarikan diri, iblis batinia mencibir. Dia melambaikan pergelangan tangannya, dan cahaya kemasan langsung menyelimuti Wang Chen. Saat cahaya kemasan menyelimutinya, sosok Wang Chen membeku. Dalam sekejap, dia merasa terpenjara. Desir. Vitalitas dalam tubuhnya sepertinya telah memadat. Tanpa diduga, air itu mulai mengalir dengan cepat. Wang Chen merasa energinya berkurang. Cahaya reinkarnasi membuat Wang Chen merasakan baptisan waktu. Dalam sekejap mata, dalam cahaya kemasan, Wang Chen tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Kerutan mulai merayapi wajahnya, dan tubuhnya mulai layu dengan cepat. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Saya harus meninggalkan tempat ini. Merasakan situasi ini, hati Wang Chen menjadi sangat berat. Efek cahaya reinkarnasi jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Tidak, mungkin. Namun, saat Wang Chen sangat cemas dan hendak mempertaruhkan segalanya untuk keluar dari cahaya reinkarnasi, Wang Chen sepertinya telah memikirkan sesuatu. Wajahnya membeku, dan matanya bersinar terang. Cahaya reinkarnasi. Tentu saja, Wang Chen juga mengetahui cahaya reinkarnasi ini. Karena cahaya reinkarnasi dapat menyebabkan kehidupan mengalir dan waktu mengalir. Itu bisa membuat kecantikan menjadi tua dan mengubah seseorang menjadi kerangka. Tentu saja, hal itu menimbulkan efek sebaliknya. Namun, saat itu, Wang Chen tidak mempelajari aspek ini. Sekarang, mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut, dan dia dengan cepat menghubungi bayi reinkarnasi di tubuhnya. Sebuah ide baru mulai terbentuk di benak Wang Chen. Cahaya reinkarnasi. Setelah beberapa saat, ketika Wang Chen menghubungi bayi reinkarnasi, dia tiba-tiba berteriak. Dia juga menggunakan cahaya reinkarnasi. Namun, cahaya reinkarnasi ini tidak menelan iblis batiniah. Cahaya reinkarnasi ini sebenarnya menyelimuti kepala Wang Chen. Bas! Saat cahaya kemasan menyelimuti dirinya, dalam sekejap mata, seluruh tubuh Wang Chen diliputi cahaya kemasan. Dalam sekejap, sosok Wang Chen hampir menghilang dari pandangan iblis batiniah. Ini. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan iblis batiniah, yang telah mencibir di kejauhan, tiba-tiba melebarkan matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Chen, apakah dia gila? Cahaya reinkarnasi yang dia gunakan sudah cukup untuk membunuhnya. Jika dia membuat pilihan bijak, dia akan segera keluar dari cahaya reinkarnasi. Kemudian, dia akan memikirkan cara untuk menghilangkan efek cahaya reinkarnasi pada dirinya. Sekalipun dia tidak bisa menghilangkan efeknya, setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi, ini adalah Wang Chen. Dia memiliki bayi reinkarnasi. Oleh karena itu, selama Wang Chen bisa keluar dari cahaya reinkarnasi, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan nyawanya yang hilang di cahaya reinkarnasi. Namun, pada akhirnya Wang Chen tidak melakukannya. Dia benar-benar menambahkan gelombang energi cahaya reinkarnasi lainnya. Kenapa dia melakukan itu? Apa motifnya? Untuk sesaat, iblis batinnya tidak bisa menahan perasaan bingung dan heran. Dia dipenuhi dengan kebingungan. 1980 Pada saat ini, iblis dalam Wang Chen mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat cahaya kemasan lain jatuh dari langit. Rupanya, dia bingung dengan tindakan Wang Chen. Cahaya reinkarnasi menyebabkan kehidupan hilang. Kehidupan Wang Chen akan mengalir dengan cepat dalam cahaya reinkarnasi. Apakah Wang Chen mencoba mempercepat kematiannya dengan menambahkan sinar cahaya reinkarnasi? Iblis batinnya dipenuhi dengan keraguan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen akan mengadili kematian. Bagaimanapun, dia mengenal Wang Chen dengan sangat baik. Wang Chen adalah tipe orang yang akan melawan bahkan jika dia tahu dia akan mati. Dia tidak akan menyerah meskipun peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Apa yang ingin dia capai dengan melakukan ini? Namun, keraguan di hati iblis dengan cepat terjawab. Ini. Itu karena pada saat ini, dia benar-benar merasakan vitalitas tanpa batas di dalam cahaya reinkarnasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya melihat kekuatan hidup ini. Membalikkan cahaya reinkarnasi. Iblis batinnya berseru seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Itu benar, kekuatan hidup yang sangat besar ini telah menyatu dengan kekuatan life food dan penuh vitalitas. Apakah Wang Chen mencoba menggunakan kekuatan hidup ini untuk menerobos korosi cahaya reinkarnasi? Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan cahaya reinkarnasi seperti ini. Sepertinya Anda telah memahami sesuatu yang baru. Iblis batinnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. Awalnya, dia tahu bahwa Wang Chen telah memikirkan hal ini ketika dia bergabung dengan Wang Chen. Namun, dia belum mencobanya karena tidak diperlukan. Hari ini, upaya Wang Chen benar-benar berhasil. Dia akan menggunakan energi ini untuk menahan korosi waktu. Terus, kamu terlalu naif. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menahan korosi cahaya reinkarnasi dengan metode seperti itu? Anda hanya mencari masalah. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Iblis batinnya itu mencibir. Dia tidak tahu apakah Wang Chen benar-benar bodoh atau hanya bertindak di saat tidak berdaya. Bahkan jika kekuatan hidup ini dapat menahan korosi cahaya reinkarnasi, lalu bagaimana? Mungkinkah Wang Chen tidak tahu bahwa cara terbaik untuk menerobos cahaya samsara adalah dengan menyerang di luar jangkauannya? Karena kamu memintanya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Haha, saat aku membunuhmu dan menyatu dengan semua yang kamu miliki, aku akan menjadi Wang Chen yang baru. Dan kamu, akan hilang sama sekali. Memikirkan hal ini, Iblis batinnya tertawa terbahak-bahak. Samsara hidup dan mati. Memikirkan hal ini, Iblis batin mencubit jimat satu demi satu. Energi tak terbatas di tubuhnya mengalir ke cahaya reinkarnasi seperti banjir. Ini benar-benar berhasil. Saat Iblis batin dengan panik mencoba memusnahkan Wang Chen, senyuman muncul di sudut mulut Wang Chen saat dia berdiri di cahaya samsara. Pada saat ini, saat energi vitalitas yang meluap menyatu ke dalam dirinya, Wang Chen segera menjadi rileks. Hidup tidak lagi mengalir begitu saja. Segalanya tampak tenang. Cahaya reinkarnasi bisa merenggut kehidupan, tapi juga bisa menghidupkan kembali. Sekering, kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menahan. Kayu menghasilkan api. Jika saya bisa memadukan kedua jenis energi ini, kekuatan saya pasti akan melonjak. Inilah artinya menang secara mengejutkan. Saat kekuatan hidupnya stabil, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen tidak memilih untuk keluar dari cahaya reinkarnasi. Sebaliknya, dia memilih metode yang berat dan tidak bermanfaat ini untuk mengulur waktu. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa begitu dia keluar dari cahaya reinkarnasi, dia pasti akan menghadapi serangan iblis batiniah. Oleh karena itu, Wang Chen hanya dapat mengulur lebih banyak waktu dengan tetap berada di cahaya reinkarnasi. Jika dia ingin membunuh iblis batiniah, dia membutuhkan metode yang luar biasa. Metode ini harus kuat dan sesuatu yang tidak dimiliki Wang Chen sebelumnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat iblis dalam hati lengah dan membiarkan mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Setelah gagal menggunakan domainnya, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah kekuatan lima elemen. Kekuatan lima elemen selalu berubah. Jika dia bisa sepenuhnya memadukan kekuatan lima elemen, dia pasti akan menjadi eksistensi yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Ini karena Wang Chen telah melihat seorang jenius di medan Perang Tengah. Yang terpenting, ketika dia bertemu kembali dengan Bai Kang Ning, Bai Kang Ning juga menyebutkan hal ini. Itu adalah fusi. Kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menahan. Jika dia bisa memadukan energi pelengkap, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Bai Kang Ning telah menggabungkan kekuatan bumi yang tebal dan kekuatan logam langit. Penggabungan dua energi yang saling melengkapi telah meningkatkan kekuatan Bai Kang Ning secara signifikan. Adapun Wang Chen, dia juga telah mencoba berkali-kali di medan Perang Tengah. Sayangnya, dia gagal pada akhirnya. Bagaimana perpaduan kekuatan lima elemen bisa begitu sederhana? Tidak hanya itu sangat sulit, tapi pasti akan menjadi lebih sulit di masa depan. Bai Kang Ning berhasil memadukan kedua jenis energi tersebut. Namun, Bai Kang Ning belum berhasil memadukan ketiga jenis energi tersebut selama era tengah. Adapun Wang Chen, di bawah bimbingan Bai Kang Ning, dia telah mencoba memadukan kekuatan api yang berkobar dan kekuatan kayu hidup. Kayu menghasilkan api. Setelah penggabungan ini, kekuatan api yang berkobar tidak akan ada habisnya dan sangat menakutkan. Pada saat ini, inilah metode yang dipikirkan Wang Chen. Jika dia bisa menggabungkan kedua jenis energi tersebut, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak. Pada saat itu, apa yang dia takuti tentang roh jahat? Terlebih lagi, metode ini jelas bukan sesuatu yang diketahui oleh iblis batinnya, jadi akan lebih sulit untuk menolaknya. Reinkarnasi Bai Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu lagi. Dia mendengus pelan dan segera mengeluarkan bayi reinkarnasi. Woh... Saat Wang Chen mengaktifkan bayi reinkarnasi, bayi reinkarnasi yang duduk di ladang eliksir tiba-tiba membuka matanya. Tangisan nyaring dan jelas meledak di kepala Wang Chen. Datang! Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam sambil dengan cepat menjepit segel di tangannya. Astaga! Saat dia berteriak, tubuh bayi reinkarnasi melintas dan bergegas keluar dari ladang ramuan Wang Chen. Itu melayang di atas kepala Wang Chen. Pada saat ini, tubuh bayi reinkarnasi memancarkan cahaya, dan didahinya, dua tanda petir berkedip dengan cepat. Ini sangat aneh. Mandi dalam cahaya reinkarnasi, bayi reinkarnasi merasakan hidup dan mati. Pada saat ini, bayi reinkarnasi menjadi sangat bersemangat. Aku serahkan padamu. Melihat bayi reinkarnasi di atas kepalanya, Wang Chen bergumam dengan suara rendah. Cahaya reinkarnasi, yang telah menyatu dengan kekuatan kayu kehidupan, diserahkan kepada bayi reinkarnasi untuk dikendalikan. Dia memisahkan segumpal jiwa ilahi dan mengintegrasikannya ke dalam bayi reinkarnasi. Segera, Wang Chen duduk bersila dan memulai rencananya. Kekuatan Lifewood penuh vitalitas. Kekuatan api yang berkobar sangat ganas. Kayu menghasilkan api. Saat kekuatan Lifewood bergabung dengan kekuatan api yang berkobar, tubuh Wang Chen sepertinya meledak. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sepertinya telah menyatu dengan api yang berkobar, membakar segalanya. Ah! Merasakan gelombang api ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Wajahnya langsung memerah. Mendesis. Gelombang asap tebal mengepul dari tubuhnya. Engah. Dalam keadaan seperti itu, ketika Wang Chen membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Tidak baik. Dengan wajah pucat, Wang Chen buru-buru berhenti berkultivasi dan bergabung. Pada saat itu, Wang Chen bahkan merasa organ dalamnya seolah-olah akan pecah. Setelah kekuatan api yang berkobar menyatu dengan kekuatan livewood, itu menjadi terlalu ganas. Berengsek. Setelah berhenti berkultivasi, wajah Wang Chen menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Melanjutkan. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen mengertakkan gigi dan terus mendengus. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Jika dia tidak memiliki metode seperti itu, bagaimana dia bisa mengalahkan iblis batiniahnya. Jika ingin menang, fusi ini harus berhasil. Kalau tidak, dia takut dia akan mati. Oleh karena itu, meskipun dia gagal lagi, meskipun dia tahu itu berbahaya, Wang Chen sangat jelas bahwa dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah jalan yang paling dekat dengannya menuju kesuksesan. Dia harus menggabungkan kekuatan livewood dan kekuatan api yang berkobar. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan menarik kembali pikirannya dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Namun, kali ini, dia jelas lebih berhati-hati. Wang Chen dang terlalu tidak sabar, dan alasan utama mengapa dia hampir gagal adalah karena dia terlalu tidak sabar. Pada saat ini, setelah mempelajari pelajarannya, Wang Chen memperlambat langkahnya. Saat ini, matanya terpejam, dan dia sedang duduk bersilah. Pikirannya jernih. Wang Chen perlahan menggabungkan kekuatan livewood ke dalam kekuatan api yang berkobar. Kayu melahirkan api. Menggabungkan kekuatan livewood ke dalam kekuatan api yang berkobar, keduanya bergabung dan memadat menjadi kekuatan yang lebih kuat. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi memulai jalur percobaan. Hem. Sementara Wang Chen tenggelam dalam kultivasi sekali lagi, di dunia luar, iblis batiniah Wang Chen mengerutkan kening. Cahaya kemasan itu begitu kuat sehingga sulit baginya untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Bagaimana keadaan Wang Chen di cahaya reinkarnasi? Memikirkan hal ini, ekspresi Heart Demon berubah serius. Vitalitasnya tampaknya telah melemah secara signifikan. Di tengah keraguannya, Heart Demon sepertinya merasakan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. He he, Wang Chen, sepertinya kamu biasa saja, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Namun, tidak ada keraguan bahwa Anda sedang mendekati kematian sekarang. Merasakan melemahnya vitalitas Wang Chen secara tiba-tiba, iblis batinnya mendengus dan mencibir. Hubungan halus antara dia dan Wang Chen memungkinkan dia untuk merasakan dengan jelas bahwa kekuatan hidup Wang Chen tampaknya telah menurun secara signifikan dalam cahaya samsara. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Wang Chen sedang dalam masalah, masalah besar. Senyuman dingin muncul di wajah Heart Demon saat dia merasakan ini. Aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan. Kamu harus mati. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ekspresi Heart Demon sangat ganas saat dia menyeringai. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan cahaya reinkarnasi dengan panik dan mengintegrasikannya ke dalam jalan reinkarnasi. Energi yang tak ada habisnya menekan Wang Chen. Dia tidak percaya Wang Chen bisa terus melawan. Namun, Heart Demon tidak mengetahui bahwa penurunan vitalitas Wang Chen yang tiba-tiba bukan disebabkan oleh cahaya samsara seperti yang dia bayangkan. Vitalitas Wang Chen telah menurun karena dia terluka parah ketika dia menggabungkan kekuatan Life Wood dan kekuatan Raging Fire. Heart Demon tidak mengetahui bahwa Wang Chen sebenarnya telah memilih untuk menggabungkan kekuatan Raging Fire dan kekuatan Life Wood di dalam Samsara Light. Heart Demon kerana menutJek berada di colocaan Raga Kai dan kekuatan Mi Terima kasih.